Belum kita memulai, oke? Biar saya nampang dikit dong di sini ya, di screen ya. Bicanda guys, bicanda guys. Ini cuma supaya bisa kita fokus semuanya. Oke, baik. Sambil kita menunggu peserta mungkin masih ada beberapa yang belum hadir. Kita mulai saja diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya di dalam diskusi online yang diadakan oleh Indonesia for Global Justice bersama-sama dengan teman-teman Kesatuan Perjuangan Rakyat dan LBH Medan. Pada siang hari ini kita akan melakukan satu diskusi yang berjudul Suara dari Pelosok Negeri yang kali ini akan kita dengarkan dari teman-teman gerakan di Medan, Sumatera Utara. untuk menyoal dua kebijakan pemerintah hari ini tentang krisis multidimensi dan omnibus law di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmi Hertanti. Saya adalah Direktur Eksekutif dari Indonesia for Global Justice. IGJ adalah satu organisasi yang sudah sejak tahun 2002 kami bekerja di isu-isu globalisasi, perdagangan bebas, dan isu-isu investasi. Nah, pada siang hari ini, diskusi kita ini dilakukan untuk merespon secara kritis paling tidak dua isu penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Yaitu pertama, krisis multidimensi yang terus memuncak akibat merebaknya wabah COVID-19. Dan kita sendiri belum tahu akan seperti apa situasi ke depannya, karena belum ada yang bisa memprediksi sejauh mana misalkan resesi ekonomi global akan terjadi pendalamannya. Dan yang kedua, belum tahu juga bagaimana COVID-19 itu akan selesai. Belum ada yang bisa memprediksinya. Walaupun di beberapa perkembangan, seolah-olah perusahaan industri farmasi sedang bekerjar-kejaran untuk menemukan vaksin terhadap virus ini. Yang kedua, situasi kritis yang juga akan kita respon, adalah mengenai pembahasan Omnibus Law, khususnya yang Cilaka, cipta lapangan kerja, yang semakin dikebut oleh DPR dan pemerintah hari ini di tengah kebijakan pengetatan pembatasan sosial akibat COVID-19. Sehingga hal ini menimbulkan satu krisis demokrasi rakyat, di mana dalam proses-proses pembahasannya, DPR dan pemerintah sama sekali tidak mendengarkan suara rakyat, bahkan semakin menunjukkan krisis kemanusiaan mereka terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hari ini. Kita juga tahu ya, bahwa COVID-19 merebak di tengah krisis kapitalisme global yang terus memperlihatkan pemburukannya, dan berdampak secara meluas khususnya terhadap perekonomian negara berkembang, salah satunya tentu Indonesia. Dan pertemuan ekonomi global juga belum membaik, yang terus diperparah dengan sebelum COVID-19, perang dagang antara Amerika dan Cina, dan beberapa praktek proteksionisme yang dilakukan oleh beberapa negara industri, misalkan fenomena Brexit, kemudian, ya artinya negara pro-liberalisasi saat ini menjadi pihak yang paling keras menyatakan penolakan terhadap liberalisasi global hari ini. Nah, dari sinilah sebenarnya krisis kapitalisme sedang memunculkan sebuah arena pertarungan baru hari ini yang berdampak pada pergeseran arah globalisasi ke depan. Dan belum ada yang bisa memprediksi bagaimana perubahan wajah kapitalisme ini ke depan, khususnya pasca COVID-19 ini. Dan tentu dampaknya terhadap Indonesia, karena ketidakpastian ekonomi global yang juga semakin memperdalam perlambatan kegiatan investasi dan perdanaan global. Ini telah berdampak efek jangka panjang terhadap perekonomian nasional yang selama ini atas pilihannya terhadap sistem ekonomi yang sangat kapitalistik, terus ketergantungan pada kekuatan eksternal, seperti sisi investasi dan pembiayaan, kemudian perdagangan komoditas yang terus terdampak akibat penurunan harga di level global hari ini, termasuk ketergantungan pada produk impor, baik untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Lalu, kemudian, pada pelantikan Jokowi September 2019 yang lalu, Omnibusul dihembuskan seolah-olah sebagai solusi pragmatis pemerintah bagi persoalan ekonomi Indonesia, dengan mendorong proses deregulasi secara luas terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan nasional dalam mereka mengundang investasi masuk ke Indonesia. Nah, kedatangan COVID-19 ke Indonesia membuat situasi semakin kompleks. Cadangan devisa semakin tergerus, lalu, ya, akibat penurunan signifikan sumber pendapatan negara yang sangat tergantung pada sisi eksternal, kemudian kegiatan perekonomian yang juga terdampak cukup besar, yang tentu ini memberikan implikasi juga terhadap daya tahan ekonomi masyarakat. Dan namun, sekali lagi, solusi yang ditawarkan adalah kembali kepada resep ekonomi kapitalisme untuk pertemuan ekonomi nasional. Omnibus Law saat ini masih dipercaya sebagai salah satu solusi untuk keluar dari situasi krisis, khususnya di tengah pandemi COVID-19, yang didorong percepatan pembahasannya oleh depan dan pemerintah, meskipun harus dilakukan di tengah wabah ini. Yang kita tahu sebenarnya, di tengah ketidakpastian global hari ini, gerak industri sangat terbatas, kemudian kecil peluangnya untuk dapat menarik investasi asing untuk menggerakkan industrialisasi, lalu juga ketidakpercayaan investor saat ini yang memenanamkan modal yang di tengah resiko keuangan yang sangat tinggi, tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita bersama. Kenapa Omnibus Law tetap dipaksakan? Apa sih cerita di balik percepatan pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 ini? Lalu pemerintah sebenarnya sedang menyusun strategi apa sih di tengah krisis kapitalisme global hari ini? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Lalu di sisi yang lain, ketahanan ekonomi nasional juga semakin dipertanyakan kemampuannya untuk mengatasi krisis yang semakin buruk akibat COVID-19. Kebijakan stimulus dan jaring pengamang sosial yang dikeluarkan pemerintah juga dipertanyakan efektivitasnya. Dan jenderung lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Nah inilah yang kemudian memunculkan krisis multidimensi yang semakin tajam di masyarakat, baik itu seperti krisis perpangan, krisis demokrasi, krisis pelayanan publik, hingga krisis kemanusiaan di antara manusia sendiri atau masyarakat kita sendiri. Nah oleh karena itu, diskusi ini diharapkan untuk dapat menganalisis secara kritis kebijakan pemerintah dalam merespon situasi krisis multidimensi ini. Dan memberikan gambaran situasi mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat rentan, seperti buruh, petani, ngelayan, perempuan, pasien yang juga rentan, mahasiswa, kooperasi kecil, dan masyarakat miskin lainnya. Yang untuk selanjutnya nanti mungkin dalam diskusi ini juga diharapkan mendapatkan perspektif baru dari teman-teman dalam menyusun strategi konsolidasi gerakan rakyat di tengah krisis multidimensi. Termasuk agenda rakyat yang seperti apa yang bisa kita wacanakan bersama dalam merespon kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dan kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyat. Nah situasi hari ini harus menjadi peluang bagi gerakan rakyat untuk merealisasikan agenda kadenal sosial dan ekonomi sebagai solusi permanen krisis kapitalisme. Yang artinya situasi ini harus direbut kembali oleh gerakan rakyat dari tangan-tangan kaum elit buruhasi hari ini. Nah untuk itu saat ini telah bergabung bersama kita empat pemantik diskusi yang akan menyampaikan pandangannya mengenai isu yang tadi saya sampaikan. Ada empat narasumber yang ataupun pemantik diskusi kita pada siang hari ini ada Bang Muhammad Alinafiyah S.H.M.H. Beliau adalah pengajar mata kuliah hukum di Universitas Prima Indonesia di Medan Sumatera tapi juga sangat aktif sebagai kepala divisi sumber daya alam di LBH Medan. Selamat siang Bang Muhammad Alinafiyah. Lalu kemudian ada Bang Rahmat Maulana Sidik S.H. Beliau adalah pengabdi bantuan hukum di LBH Medan tahun 2016-2017 yang saat ini beliau sangat aktif sebagai koordinator advokasi Indonesia for Global Justice. Kemudian ada Bung Amin Multazam. Beliau adalah alumni S.H.P. Universitas Sumatera Utara yang hari ini beliau sangat aktif sebagai koordinator badan pekerja kontras Sumatera Utara. Yang terakhir adalah Bung Muhammad Martin Louis. Beliau adalah koordinator Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Sumatera Utara dan juga sebagai ketua badan pekerja daerah Kesatuan Perjuangan Rakyat di Sumatera Utara. Selamat siang teman-teman semua ya. Baik, untuk memulai diskusi ini saya memulai dari Mas Maulana ya terlebih dahulu. Kritik terbesar gerakan rakyat hari ini adalah terkait agenda pemerintah dan DPR yang mendorong percepatan pembahasan Omnibus Law. Salah satunya adalah cipta lapangan kerja. Nah, sebenarnya dari pandangan IGJ sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan apa sih sebenarnya cerita dibalik percepatan pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 ini dan menurut Mas Maulana sendiri sebenarnya pemerintah sedang menyusun strategi apa sih terkait dengan Omnibus Law yang dianggap pemerintah ya bisa menjadi solusi dari persoalan krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Saya mohon Mas Maulana bisa menyampaikan tidak lebih dari 10 menit ya. Dan saya harap ini nanti juga bisa berlaku untuk seluruh pemantik diskusi lainnya. Karena diskusinya akan saya bagi menjadi dua sesi. Pertama, kita akan bahas soal Omnibus Law terlebih dahulu. Baru nanti sesi yang selanjutnya. Yang kedua, kita akan lebih banyak bicara soal krisis di tengah COVID-19 ini. Baik, Bung Maulana, saya persilahkan untuk mengaktifkan videonya dan mengaktifkan mikrofonnya. 10 menit, saya serahkan. Terima kasih. Kurang jelas, Bung. Suaranya, Bung. Sudah jelas, Bung. Sudah, sudah. Oke. Ya, terima kasih, Bung. Anggilan Tartu, atas kesempatan dengan wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wawah-wah-awah-wah-awah. Selamat masing-masing juga bagi para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian, saya juga ingin mengucapkan sebetulnya selamat dimintaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ya, mas soal kecepatan pembahasan 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 pembahasan. Kalau, Bung, hari ini kita tahu bahwasannya... Pengan ya suaranya? Ya, itu. Yang tadi bagus tuh posisinya. Jangan diganti-ganti lagi. Ini. Coba bagus, Bung. Coba lagi. Halo? Ya. Terkait dengan percepatan pembahasan Omnibus Law yang memang hari ini kita tahu Omnibus Law jadi target percepatan pembahasan oleh pemerintah dan GPR bahkan dalam kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada pembahasan pembahasan yang disesuaikan oleh pembahasan. Di tengah pandemi COVID-19 ini terdiriakan terkait soal ekonomi di Indonesia salah satunya adalah untuk mempercepat pembahasan pembahasan Omnibus Law. Untuk ini, jadi ada sedikit tulis ya. Apakah ini benar-benar dari satu strategi kebijakan atau hanya akal-akalan? utama ini jadi akal-akalan bagi pemerintah untuk menguruskan agenda investor atau agenda kemudahan investasi asing di Indonesia. Mari coba kita lihat. Kalau kita baca sebelumnya, pada 20 April yang lalu, pada 20 April yang lalu itu BPR melakukan rapat kembali dengan pimpinan BPR, terkait untuk membahas soal kalau di Indonesia tahu. Sepertinya mungkin tidak ada yang tidak ada yang ada yang teman-teman. Halo? Ya, pada 20 April lalu, BPR terus membahas walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka tetap motot bersikeras untuk menyelesaikan pengerasannya, sehingga mereka mempargetkan sampai ke mata ke-2. sehingga kalau berburu-buru agar supaya bisa melalui investasi, orang-orang supaya bisa melalui investasi di Indonesia, tahun 2020 ini, hasilnya mereka sangat betul sebagainya. Tapi sebetulnya, apa sih yang sangat betul? Sebetulnya tidak ada sebetulnya yang mendesak. Apalagi kita lihat dari sisi substansi, dari sisi substansi, tidak ada sebetulnya di Indonesia, bahkan bagaimana di Indonesia melalui recovery, melalui recovery, melalui recovery selalu. Halo? Ini pada misalnya. Halo? Halo, sudah jelas belum ini? Oke, mohon maaf ini, tidak tahu saya pun kenapa bisa kayak gitu ya, bisa tidak jelas begini. Tapi kita lanjut ya, teman-teman ya, terkait soal pencepatan, karena memang ditargetkan untuk menarik investasi di semester 2 tahun 2020 itu dokumen yang kita dapatkan dari rilis pemerintah. Sehingga DPR masih keras terus membahas. Jadi, jadi pertanyaan juga DPR yang sebetulnya Dewan Korotel, Kaya Petang, Dewan Korotel, Dewan Korotel, Pemerintah gitu. Yang pertama, yang kedua, apa sih urgensinya membahas, atau motot, bahas omitusial gitu. Sebenarnya tidak ada urgensi, apalagi motot secara substansi, itu kita lihat banyak yang kontroversial. Hal satunya adalah dalam beberapa pasal kontroversial, misalnya terkait plastik buku, misalnya pangan dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya kita lihat apa sih sebetulnya yang mendorong itu semua. Pertama, kita harus pahami, apa ya, grand design dari semua ini omitusial. Ini banyak sekali titipan-titipan. Banyak sekali titipan-titipan yang, apa namanya, nggak murni. Ini pemikiran penuh dari pemerintah Indonesia. Bahkan titipan itu ada dari WTO. Ketika tahun 2018 lalu, kita pernah dibuat oleh, pernah kalah dari kebelatan Ambeda Serikat dan Selantia Baru di WTO. Itu terkait soal kebijakan impor pangan di Indonesia. Dari Indonesia akhirnya kalah dan harus menyesuaikan dengan keputusan WTO itu. Apa keputusannya? Keputusannya adalah untuk meliberalisasi sektor pangan di Indonesia. Kini, bangsa pasar di Indonesia atau akses pasar di Indonesia sehari ini masih tertutup. Masih cenderung menutupi liberalisasi pasar atau impor pangan dari luar. Kalau dalam Undang-Undang Pangan hari ini kan kita bisa lihat, Undang-Undang Pangan 2018 tahun 2012 itu dijelaskan bahwasanya impor pangan dilarang. Terkecuali kalau kebutuhan dalam undang-undang kita tidak terpenuhi baru boleh impor. Tetapi dalam undang-undang kita bisa lihat, itu semuanya diperbolehkan tanpa ada pengecualian apapun. Sehingga semua sektor pangan akan di liberalisasi. Akal dasar pemikirannya itu dari mana? Dasar pemikirannya itu ada dari keputusan WTO terkait perubatan Amerika Serikat dan Selantia Baru. Itu yang pertama bahkan yang menyedihkan adalah sektor pangan atau cadangan pangan nasional dan produksi pangan dalam negeri itu disetarakan dengan keberadaannya dengan impor pangan. Sehingga impor pangan itu bisa masuk kembang saja tanpa harus memperhatikan aspek panen rayanya, tanpa harus memperhatikan aspek kebutuhan dalam undang-undang sebagainya. Nah ini kan akan membuat petani dan pangan nasional akan tertiburkan secara otomatis. Jadi ini yang sebetulnya salah satu disahkan dari WTO terhadap Indonesia. Dan kalau kita tahu dokumen yang diserahkan kepada WTO oleh pemerintah Indonesia, itu pemerintah Indonesia pada 17 Februari lalu menyerahkan ke WTO, rilis juga di WTO, menegaskan bahwasannya mereka sudah siap untuk melakukan revisi terhadap undang-undang dan peraturan Menteri Perdagangan. Dan undang-undang itu sudah masuk dalam program legislasi nasional. Yang masuk dalam program legislasi nasional kan tidak secara spesifik. persatu undang-undang. Hari ini undang-undang pangan itu masuk dalam prolekses, prioritas, dan itu masuk dalam RU Cipta Kerja yang akan direvisi. Kan ada beberapa undang-undang sebetulnya yang tidak direvisi, yaitu yang pertama, yang pangan, yang ketiga-tiga, yang hewan dan penyakan, yang lebih ada yang berlindungan dan keberdayaan. kali, setidaknya undang-undang itulah yang harus disederakan untuk dipercepat penyelesaiannya dan direvisi dalam RU Cipta Kerja. Tidak berhenti di situ sebetulnya, yang tidak hanya berhenti di liberalisasi di sektor pangan, juga di liberalisasi di sektor pertanian. luar biasa di sektor pertikulturan. Dalam undang-undang pertikulturan sebelumnya, ada kewajiban, ada pembatasan terhadap investasi asik. Di dalam negeri itu dibatasi hanya 30%. Tapi kemudian dalam RU, pembatasan itu dihapuskan, tapi kan sebetulnya sesuai dengan fasilitasi investasi atau investment, fasilitasi yang ada di dunia. Mereka menginginkan investasi sebesar-besarnya, diberansi sebelah-sebelahnya bisa diperlukan investasi supaya bisa sumber dayanya dikuasai. Nah, yang justru mengherankan di sini adalah, Omnibus Law, RU, Cipta Kerja ini sebetulnya kan ingin menciptakan peluang atau penciptaan lapangan pekerjaan itu. Kalau karena data menentukan bahwasannya banyak sekali pengangguran di Indonesia, khususnya pengangguran atau tenaga kerja Indonesia, banyak sekali yang menganggur itu. Bahkan yang saja ada juga banyak yang menganggur itu data dari pengangguran. Nah, ini tuh kita lihat kalau di RU, Cipta Kerja sebetulnya. Nah, menganggur kemudian tenaga kerja lokal, tenaga kerja yang justru tenaga kerja asing meninjau kemudian. Salah satunya di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu dijelaskan bahwasannya tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing disetarakan. Kalau berarti kan tidak sepenuhnya hati pemerintah Indonesia ingin melepaskan atau ingin menjawab pengangguran di Indonesia. Karena posisi tenaga kerja di Indonesia akhirnya bisa berebut dengan tenaga kerja asing yang posisinya sama. Misalkan buruh yang pulih bangunan juga disamakan, bisa masuk juga buruh yang pulih bangunan dari, asing. Jadi, ini kan sebetulnya jadi tantanya besar. Pemerintah ingin menciptakan peluang tenaga kerja bagi siapa dan keberpihakannya bagi siapa. Mungkin beberapa hal itu yang urjur. Tapi yang saya jadis bawahnya adalah RUU Cipta Kerja tidak datang begitu saja. Tidak muncul begitu saja. Ini karena Anda misalkan dari WTO, dari IFF, IMF, dan bangunnya yang ingin memang liberalisasi sektor, seluruh sektor di Indonesia. Tidak hanya sektor tangan, tapi pelajar kerja juga kemudian bahkan investasi di semua hal ini akan di liberalisasi. Karena hanya enam dalam umurus laut kita kerja, hanya enam ada pengecualian yang dikecualikan, dilarang untuk berinvestasi di Indonesia. Dan itu rata-rata bukan hal yang strategis. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti sini bisa diskusi. Mohon maaf, saya juga terdiri konjikasi karena suaranya tidak bagus. Bapak-bapak, saya tadi coba bantu beberapa poin di kolom chat soal beberapa paparan dari Mas Mahawana. Oke, baik. Selanjutnya, masih terkait dengan Om Ibu Slo, saya juga ingin mendengar dari perspektif teman-teman di Medan, Sumatera Utara. Baik dari Kontras, LBH Medan, dan KPR. Mungkin nanti teman-teman yang lain dari Medan juga bisa memberikan tambahan di floor ya, untuk menambahkan ataupun memperkuat analisis situasi yang sudah disampaikan dari narasumber kita. Tapi saya persirikan dulu dari tiga narasumber kita, yaitu bagaimana sih sebenarnya teman-teman juga melihat agenda pembangunan ekonomi pemerintah hari ini, baik secara nasional maupun agenda pembangunan ekonomi yang juga didesak pada level daerah, kaitannya itu dengan pengaturan yang ada di Om Ibu Slo hari ini. Sejauh mana juga sebenarnya dampaknya pada kehidupan masyarakat akar rumput di masing-masing wilayah maupun di masing-masing sektor. Mungkin saya minta dulu dari Mas Azam, Mas Amin Mutazam, untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu pandangannya. 10 menit juga ya, baru nanti dilanjutkan ke Mas Muhammad Ali Nafiah, dan yang terakhir Bung Martin. Terima kasih. Oke, saya kira pertama saya ucapkan makasih ya buat teman-teman yang sudah mengundang untuk kita diskusi siang ini. Nah, kalau kita, bagi kami, melihat pembangunan kebijakan ekonomi, baik secara nasional ataupun lokal, saya kira kita harus melihat dulu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara umum. Tadi mungkin memang sudah dijelaskan bahwa jauh sebelum pandemi COVID-19 ini, perekonomian kita memang sedang mengalami masa-masa yang resesi ataupun dalam peluang krisis yang besar. Nah, hal ini tentu terkait dengan perekonomian global yang tadi juga sudah disebutkan, bagaimana perang dagang Cina dan Amerika Serikat, adanya geopolitik yang semakin panas di dunia, dan berbagai petikasi harga komunitas yang memang saat ini sedang tidak stabil. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita kan juga stagnan angkanya dalam 5 tahun terakhir ini tidak lebih dari 5%. Nah, di tengah situasi ini juga kita dihadapkan pada kondisi jumlah masyarakat miskin kita yang sudah hampir 10% di Indonesia. Ada begitu banyak persoalan ekonomi lain, seperti ketimpangan penduduk dan juga jumlah pengangguran kita yang juga hampir mencapai 7 juta orang. Nah, di sisi yang lain, saya kira kita sedang hari ini bersiap menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif kita saat ini sedang lebih tinggi daripada usia tidak produktif. Bonus demografi sesungguhnya memberikan peluang segaligus tantangan bagi kita. Peluang ketika kita mampu mengelola bonus demografi dengan baik, maka kegiatraan kita juga akan semakin baik. Hal ini terbukti di banyak negara yang sukses mengelola bonus demografinya. Tapi ketika kita tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi usia-usia produktif kita, maka hal ini justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Nah, lantas pertanyaan kita di tengah situasi yang semakin sulit ini, jauh sebelum pandemi COVID ini ya, apa langkah yang dilakukan pemerintah? Saya kira pemerintah hanya memiliki cara pikir yang sederhana. Mereka ingin mendorong investasi yang lebih mudah dan menciptakan iklim bisnis yang lebih mudah. Saya kira dua paradigma investasi dan paradigma memudahkan bisnis ini yang jadi solusi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Kita bisa melihat bagaimana periode kedua ini, kalau kita masih ingat pidato Pak Jokowi dalam penyampaian visi nasionalnya, kalau tidak salah di bulan Juli ya, bagaimana dia dengan lantang mengatakan bahkan akan menghajar dan mengejar para pengambat investasi. Artinya apa? Artinya paradigma regime hari ini memang untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, sangat-sangat kapitalistik. Saya sebenarnya tidak ingin berdebat secara ideologis secara paradigma ini, apakah itu baik atau berurau. Tapi yang pasti, metode dan praktik pembangunan ekonomi saat ini jauh berbeda dari konsep nawacita yang sempat memberikan angin segera bagi kita. Sama-sama kita ketahui bagaimana nawacita di awal sekali dikatakan sebagai satu bentuk tujuan pembangunan kita untuk menciptakan kemerdekaan ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkeperibadian dalam kebudayaan. Di banyak kesempatan Pak Jokowi juga sempat mengagung-agungkan bagaimana pembangunan ekonomi kita harus berbeda dengan mainstream yang hanya mengandalkan sesisi pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyampaikan bagaimana pembangunan juga lebih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Namun, pada praktik dan aplikatif, hal ini yang tidak terlihat di lapangan. Justru investasi yang dianggap mampu menumbuhkan perekonomian kita, justru investasi yang dianggap mampu membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Nah, saya kira ketika kita berdiskusi tentang omnibus law, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari bagaimana paradigma pembangunan pemerintah hari ini. Paradigma pemerintah memang monoton, cuma mengandalkan investasi dan memudahkan bisnis. Ini paradigma yang sangat kapitalistik. Berdebat sampai capai pun kita ketika paradigma elit kita seperti itu, kita mau bilang apa. Makanya berbagai argumentasi mereka terkait investasi yang masuk nanti akan memberikan trigger-down efek, tetesan kekayaan pada rakyat, justru itu di lapangan tidak terbukti. Karena penyakit kita justru bagaimana para elit kita justru yang menampung tetesan kekayaan itu. Bagaimana elit-elit politik kita bukan menjadi satu hal yang rahasia ketika di tengah-tengah ada perkebunan di satu wilayah, justru setoran-setoran itu masuk bukan kepada rakyat, tapi kepada elit-elit politik, kepada pemangku kebijakan, aparat keamanan, dan lain-lain. Maka trigger-down efek yang dianggap sebagai satu solusi memakmurkan masyarakat justru dirampas oleh para agen-agen dan penyakit rentek yang tidak lain adalah aparat negara dan elit partai politik. Saya kira dengan model pembangunan ekonomi yang demikian, maka rejim hari ini membutuhkan stabilitas politik. Stabilitas politik itu yang saya kira pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Ada penyempitan ruang demokrasi, ada kriminalisasi terhadap aktivis, ada perampasan lahan, ada berbagai macam bentuk-bentuk pelanggaran HAM lain di aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kalau kita mau bicara di Sumatera Utara misalnya, sebagai satu daerah tambang dan perkebunan yang sangat potensial, pasca pemerintahan rejim Jokowi di periode kedua ini mengembuskan angin segar untuk mendorong investasi dan lain-lain, ada gejolak yang cukup melihat di lahan-lahan XHGU PTPN2. Sepanjang 2019 kemarin, di bulan Februari hingga bulan Mei, saya kira angka konflik agraria itu menurun. Hampir tidak ada titik konflik yang kami temui sepanjang bulan itu. Wajar, karena itu adalah momentum politis pada saat itu. Mendekati pemilu, hampir tidak ada penggusuran dan konflik agraria. Namun pasca bulan Juli, ketika sudah terjadi pemilu sudah selesai, kemenangan sudah ditetapkan, saya kira konflik agraria di Sumatera Utara, khususnya di lahan-lahan XHGU, justru meningkat. Ada lima kebun yang kami catat, itu kembali bergejolak, karena ada investor asing yang masuk ke situ untuk kembali mengelola lahan XHGU PTPN2 yang sudah lama sebenarnya kondisinya cukup stabil. Hampir lima tahun belakangan ini cukup stabil. Kita sebut misalnya di kebun, di langkat kebun Padang Berahang di Desa Nambuki, itu kembali bergejolak. Ada juga persoalan di wilayah kebun bekala, pancer batu, dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi satu bukti bahwa hangin segera untuk investasi ini pada akhirnya berhadapan-hadapan dengan rakyat di lapangan. Persoalan lain di Sumatera Utara, saya kira dengan menguatnya arus investasi ini adalah bagaimana aktivis-aktivis pembeli lingkungan justru mendapatkan ancaman yang sangat besar. Hampir sangat sulit mengadvokasi kasus yang berhadap-hadapan dengan perusahaan, apalagi itu perusahaan asing. Berbagai bentuk intimidasi, teror, dan segala macam itu justru kita rasakan. Memang pada akhirnya metode pembangunan seperti ini hanya menghasilkan dua akumulasi, saya kira akumulasi perampasan dan akumulasi eksploitasi terhadap tenaga kerja. Dan itu wujud nyatanya adalah di omnibus law, cipta lapangan kerja. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi ini dihadapi di tengah COVID-19? Kalau saya kira paradigma saya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ekonomi kita sedang dalam posisi yang regresi. Maka jawabannya adalah mendorong investasi dan membuka bisnis. Di tengah COVID-19, saya kira justru omnibus law makin kencang didorong untuk segera disahkan. Karena memang kita tidak punya kepala paradigma lain yang ada di kepala pemerintah kita, saya kira memang semakin sulit kondisi ekonomi, maka semakin cepatlah omnibus law itu harus digulkan. Apabila yang kemarin saya kira jualan kita dalam tanda kutip, memberikan memangkas izin, merendahkan upah beri itu nilainya 4, saya kira di tengah COVID-19 ini justru angkanya lebih didiskon lagi untuk supaya investasi bisa masuk di tengah situasi yang jadwal. Makanya saya kira ini alarm bahaya bagi kita semua, bukan berarti dengan adanya COVID-19 ini justru membuat kita menjadi lengah. Tidak, saya kira elit-elit partai politik, elit-elit pemerintah di sana yang sedang membahas omnibus law, omnibus law justru sedang bekerja cepat untuk segera menggolokan omnibus law ini. Artinya di tengah COVID-19 ini justru ancaman terhadap omnibus law untuk disahkan itu akan semakin besar. Saya kira itu pemantik dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amin Multazam. Baik, silakan dari LBH Medan, Muhammad Ali Navi ya, munggu. Halo. Halo Mbak Rami. Silakan, silakan. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang muslim. bagaimana sih kondisi masyarakat terkait dengan perlambatan ekonomi, kan begitu. Bagaimana dampaknya terhadap kelompok masyarakat rantai seperti buruh, petani, nelayan, perempuan, dan lain sebagainya. Mungkin di awal saya tidak menjelaskan bahwa, tadi saya sepakat dengan kawan-kawan, bahwasannya memang apa sih cerita di balik, Omnibus Law ini. Tidak dipungkiri, memang ada pesanan. Memang Indonesia ini, kayak kita bilang, sulit ya terlepas dari yang namanya hutang luar negeri. Ini sebenarnya bala atau cilaka sementara ini, kan. Yang namanya hutang-hutang luar negeri. Saya juga mencoba sederhanakan Omnibus Law itu. Kalau saya bisa mengibaratkan menyederhanakannya, siapa sih orang yang mau memberikan uang dengan cuma-cuma ke kita kalau tidak ada keuntungan bagi siang punya uang, kan seperti itu. Nah, begitulah yang terjadi yang saya pahami di Indonesia. Nah, kita dikasih uang, tentu kan yang punya uang akan mendapatkan, mengahalkan keuntungan yang sangat besar, seperti itu kan. Nah, pada saat Indonesia diberikan uang, maka konsekuensinya berdasarkan yang sudah kita rasakan bersama, ternyata harus merubah, mempengaruhi regulasi-regulasi yang sudah ada. Nah, cilakanya, ternyata regulasi-regulasi itu mengarah kepada liberalisasi tadi. Yang bisa saja itu pada akhirnya, sektor-sektor yang ada di Indonesia, seperti air misalnya, itu akan kembali diprivatisasi. Sementara sudah ada misalnya putusan MK yang membatalkan terkait dengan privatisasi air. Nah, kira-kira seperti itu. Ini itu akan diulangi. Bisa jadi akan diulangi oleh rezim ini. Kemudian, tentu saja, dari sisi pembuntungan undang-undangnya saja juga, kita juga sama-sama sudah tahu, dalam proses mempormulakan pembuntungan undang-undang Pemibus Law ini, juga banyak bermasalah. Nah, permasalahannya adalah, paling utama adalah keterbukaan kepada publik dan partipasi kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan. Sepertinya itu tidak dilibatkan kehadiran masyarakat di situ. Nah, itu akan meyakinkan kita memang, seperti yang disampaikan oleh Bung Maulana tadi. Memang ada pesanan, sehingga tidak boleh diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, itu yang sangat kental yang kita lihat. Terkait dengan Om Ibu Slow itu. Belum lagi nanti ada kejanggalan, seperti, apa namanya, dari ketumpang tindihan. Tadi seperti Bung Maulana juga sudah menjelaskan. ada RUU yang prioritas, seperti RUU Keterangan Pangan. Kemudian ada lagi masuk ke dalam Om Ibu Slow. Tentu kan akan menyebabkan ketimpang tindihan. Pengaturan itu kan akan menyebabkan beban regulasi ke depan nantinya. Belum lagi nanti dalam RUU Om Ibu Slow itu, nah, aturan pelaksananya ternyata tidak melalui peraturan pemerintah kebanyakan. Tapi melalui apa? Peraturan presiden misalnya. itu akan menjadi otoriter, ya, dalam menetapkan suatu kebijakan. Seperti itu. Mungkin itu sementara, Mbak Rahmi, kalau terkait dengan kebijakannya. Oke, Bang, karena masih ada waktu sedikit. Menurut Bang Muhammad Ali Novia ini, kira-kira sejauh ini, bagaimana sih Om Ibu Slow ini nanti dampak yang terhadap masyarakat, khususnya di Medan ya, atau bagaimana gerakan masyarakat di Medan merespon soal Om Ibu Slow sejauh ini, atau beberapa agenda yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Medan? Oh ya, maksudnya mulai dari paling kental di sumut buruh ya. Buruh memang sangat kental untuk menolak RUU Om Ibu Slow ini. Nah, kemarin, secara otentik ya, kami kemarin sudah ada merenca LBH dengan kawan-kawan baik Serikat Buruh, Kota Ani, Nelayan, juga perempuan sudah ada mulai membahas terkait melakukan aksi penolakan RUU Om Ibu Slow, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ternyata ada upaya penghalang-halang nanti, yang disebut Bung Amin tadi ada upaya untuk mengebuk atau menghajar, seperti itu kan. Nah, LBH sendiri sudah didatengin itu. Ada sekitar empat orang intelijen dari kolda sumut. Nah, mereka mencoba ngobrol, ngobrol, yang pada akhirnya mereka meminta kepada LBH untuk menjelaskan kepada kawan-kawan kalau bisa aksi-aksi itu akan diurungkan. Nah, tapi kita tidak merespon kalimat-kalimat itu. Artinya memang ada keresahan dari masyarakat di sumut. Nah, tentu perlambatan ekopi pasti sangat berpengaruh. Nah, salah satu contoh, sudah ada beberapa tenaga kerja, guru yang datang mengadu kepada LBH. Ada yang mengatakan mereka dirumahkan, kemudian ada juga yang di PHK. Namun penyelesaian dalam merumahkan dan PHK itu juga tidak jelas. Termasuk hak-haknya yang lain. Misalnya dalam masa peningin ini kan sudah dirumahkan. HR misalnya bagaimana. Kemudian upah BK bagaimana. Kan seperti itu. Itu juga sudah ada. Nah, kemudian LBH Miran juga kemarin sudah ada melakukan survei ya terkait dengan ketahanan ekonomi yang di pada dasar itu kita menyasar kepada buru, petani, nelayan, juga perempuan. Nah, dari responden yang kita terima, nah rata-rata yang terdampak itu adalah mencari nafkah utama. Yang paling terdampak. Tadi saya coba buka. Nah, sekitar 72 persen adalah pencari nafkah utama. Nah, kemudian kalau dari sisi usianya itu, itu ada antara usia produktif. Antara usia dari 20 sampai dengan 40 tahun. Nah, kemudian untuk jumlah tanggungan, itu antara 2 sampai dengan 5 orang. Nah, bayangin tuh, dengan masa pandemik ini yang posisi pemerintah menghimbau agar supaya mengurangi aktivitas dengan jumlah tanggungan yang begitu besar, dan juga ada pembatasan dekat di rumahkan, mereka di PHK, tentu ini akan mengakibatkan banyak hak-hak dari masyarakat yang tidak terpenuhi. Bagaimana mereka bisa berdiam diri di rumah, namun ternyata pemerintah sendiri tidak memberikan solusi. Apa yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Nah, untuk di sumur sendiri, setau kami memang belum ada penutapan status pembata PSBB. Itu yang setau kami. Namun dalam prakteknya, ternyata PSBB itu... Yang itu di-hold dulu, boleh nggak? Yang itu di-hold dulu. Kita fokus di Omnibusul dulu. Nanti itu pertanyaan kedua ya? Oke. Boleh ya? Oke. Boleh, boleh. Oke. Kalau gitu saya jumping ke Mas Martin dari KPR untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan Omnibusul. Bagaimana perspektif dari KPR terkait dengan Omnibusul, khususnya dampaknya pada kehidupan masyarakat dan teman-teman di akar rumput ya. Baik dari sisi, apa namanya, ya bisa dilihat dari beberapa sektor. Tadi Mas atau Bung Alinavia sudah menyampaikan bagaimana di isu buruhnya. Terus Mas, apa namanya, Amin tadi sudah menyampaikan dari sisi ekonomi ekstraktif. Mungkin Mas Martin ingin menambahkan pada perspektif yang lain. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ami untuk kesempatannya. Dan sebelumnya juga. Tapi ini dengarkan. Ya, kedengaran. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap sehat bagi kita semua di tengah wabah COVID-19 ini. Untuk video bisa diaktifkan nggak? Di stop sama host. Oh, harusnya bisa. Biar kelihatan. Wajahnya. Ya. Terkait dengan Omnibus Law, mungkin pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa mungkin sama-sama kita pahami bahwa ekonomi Indonesia itu semenjak pemerintahan orde baru itu lebih ditetik beratkan pada faktor eksternal, yaitu investasi dan hutang luar negeri. Dan logika sederhananya ketika memang ekonomi kita itu bergantung pada faktor eksternal, yaitu investasi dan hutang luar negeri, maka Indonesia itu dipaksa untuk tunduk pada skema kapitalisme global, yaitu kepentingan negara-negara imperialisme barat melalui Bank Dunia, IMF, ataupun WTO. Nah, kalau kita lihat, semenjak tahun 2008, yaitu krisis yang menghantam Amerika Serikat dan disusul dengan krisis yang menghantam Uni Eropa melalui gagal bayar hutang Yunani, itu kan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan itu masih terasa sampai sekarang, bahwa di tahun 2008 sendiri, itu pertumbuhan ekonomi dunia itu dipatok hanya sebesar 3,4 persen. Nah, sementara di tahun 2020 ini, lembaga-lembaga keuangan dunia, IMF, World Bank, dan WTO sendiri, itu justru mematok pertumbuhan ekonomi dunia itu hanya sebesar 3,0 persen. Artinya, bahwa tidak ada peningkatan pertumbuhan ekonomi global semenjak krisis tahun 2008. Yang bisa kita simpulkan adalah, bahwa sampai sekarang, sudah 12 tahun berlalu semenjak krisis 2008, ternyata ekonomi dunia itu belum sama sekali menemui pemulihan untuk krisis yang menghantam negara-negara maju semenjak tahun 2008 kemarin. Nah, terkait dengan Indonesia sendiri, yang sebelumnya saya sampaikan itu pembangunan ekonominya bergantung pada faktor eksternal, itu kan mengharuskan bahwa negara mengikuti skema kapitalisme global, terutama melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan semakin meliberalisasi ekonomi dan politik Indonesia. Termasuk salah satunya produk yang sekarang sedang hangat dibicarakan, yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang tentunya dia, menurut pemahaman kami, mungkin sama-sama juga sudah kita ketahui, Omnibus Law ini adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menopang dan menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia. Sementara, kalau kita lihat, ekonomi dunia yang belum menemui pemulihan di tengah Indonesia itu juga sedang memfasilitasi untuk menyerap investasi. Jadi sebenarnya kan logika yang digunakan oleh pemerintah itu sama sekali tidak menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat sekarang tertait dengan politik upah murah yang sampai sekarang masih diberlakukan, perampasan tanah yang masih dialami oleh kaum tani, dan liberalisasi sektor pendidikan yang semakin mendongkrak biaya pendidikan semakin jauh dari jangkauan masyarakat miskin. Nah, justru apa yang dilakukan pemerintah ini kan kalau kita lihat sangat jelas, lebih mengutamakan kepentingan negara-negara imperialis, yaitu investor asing, daripada mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Dan terbukti dengan deregulasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini itu tidak menjawab persoalan-persoalan yang sekarang dialami rakyat terkait dengan upah murah, sistem kerja kontra outsourcing, perampasan tanah, dan semakin mahalnya biaya pendidikan. Justru Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan semakin memperparah dengan skema di mana misalnya di sektor perguruhan itu memperluas sistem kerja kontra dan outsourcing. Semakin tidak memberikan kepastian kerja kepada kelas pekerja yang ada di Indonesia. Serta tidak menjawab sama sekali terkait dengan upah murah yang selama ini diterima oleh kelas pekerja Indonesia. Yang justru diatur hanya sebatas upah minimum provinsi dan menghilangkan atau menghapuskan upah minimum kota dan upah minimum sektoral. Ditambah lagi dengan program-program liberalisasi sektor jasa di mana sektor pendidikan sekarang itu ditopang dengan konsep belajar, merdeka belajar dari Nadi Makarem ini kan sejatinya justru akan semakin meliberalisasikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dengan sektor agraria di mana pemerintah itu akan mempermudah investasi dengan mempermudah izin amdal kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, terkait di Sumatera Utara sendiri bahwa sampai sekarang gerakan masyarakat khususnya gerakan buruh yang ada di Sumatera Utara itu masih konsisten untuk melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerjaanaknya KPR sendiri kita itu sedang berkonsolidasi dengan beberapa organisasi yaitu ada kawan-kawan Serikat Pekerja Metal ada kawan-kawan LBH Medan dan lain-lain itu kita tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak yang sudah kita bentuk kemarin untuk konsisten dalam melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini. Mungkin itu dulu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, dari beberapa paparan narasumber memang cukup jelas bahwa apa yang dibangun atau yang diagendakan oleh pemerintah Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari skema-skema ekonomi yang masih mengamini sistem ekonomi yang kapitalistik. walaupun pada satu sisi kemudian kalau tadi ada yang menarik juga dari paparan yang Mas Amin ya, yang pada akhirnya skema-skema itu kembali hanya dapat dimanfaatkan oleh para-para elit burjuasi yang mengambil keuntungan dari atau taking profit dari apa namanya, situasi yang ada. kan begitu, bahwa mereka yang hari ini juga ikut melakukan dominasi pada penguasaan sumber-sumber ekonomi rakyat dan lain sebagainya. Dan walaupun tadi juga ada apa namanya, paparan bahwa ya tentu melalui Omnibus Law ini beberapa agenda liberalisasi akan terus didorong khususnya tetap mengutamakan bagaimana kepentingan investor untuk di apa namanya, dahulukan ketimbang kesejahteraan rakyat dan ini sudah terbukti khususnya misalkan bagaimana tadi baik dari paparannya Mas Amin, Mas Molana kemudian apa namanya, Bang Ali Nafia dan juga Martin juga menyampaikan bahwa sekali lagi apa namanya dalam mengamankan kepentingan modal hari ini melalui Omnibus Law khususnya di tengah krisis hari ini tidak ada seolah-olah tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menjalankan rezim-rezim apa namanya sistem rezim yang otoriter dengan tadi dibuktikan kekerasan atau konflik-konflik yang agraria ya khususnya semakin meningkat kemudian apa namanya bagaimana kebijakan di ketenangan kerjaan juga semakin di permuda atau di semakin luas atau fleksibel tanpa ada jaminan bagi perlindungan buruh termasuk bagaimana hak-hak demokrasi rakyat semakin di kekam apa namanya menghambat gerakan rakyat untuk membangun satu konsolidasi besar untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rezim liberalisasi hari ini mungkin sebelum saya melompat ke diskusi yang selanjutnya saya juga ingin mendengar masukan dari peserta soal Omnibus Lo dari Medan Sumatera Utara silakan saya buka untuk floor peserta selama 5 menit untuk menyampaikan pandangannya menambahkan ataupun boleh sedikit menanyakan kepada narasumber sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya silakan tidak ada dari peserta oke kalau tidak ada saya lanjutkan terlebih dahulu di diskusi sesi selanjutnya ini sebenarnya masih tetap terkait dengan apa yang kita apa namanya pahami secara bersama bahwa situasi yang terjadi hari ini oh ada ada baik-baik silakan Mas Muhammad Arief Harahat nanti sebutin selain nama organisasinya ya aktif di mana ya gimana Mas Arief Harahat jadi enggak oh ada enggak wah enggak ada jaringan halo ya ya kita bisa dengar silakan ya suaranya dengar mbak dengar dengar ya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terkenalkan nama saya Arief Harahat aduh aduh oke silakan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam silakan silakan terdengar sekarang nama saya nama saya Ari Parahab dari organisasi Dewan Pengurus Daerah dari Dewan Pengurus Daerah Praktisi Hukum Muda Indonesia sebelumnya saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1.441 jadi ya disini kita diskusinya yaitu menyoal kebijakan pemerintah tentang krisis multidimensi dan omnibus law di tengah pandemi COVID-19 singkat ya singkat ya oke mbak oke mbak salah satu isinya yang kepakati akan membahas ketentuan umum dalam cipta kerja nah sebelumnya beberapa rancangan undang-undang cipta kerja telah dibahas di DPR RI tapi belum merupakan suatu sudah menjadikan rancangan undang-undang cipta kerja nah yang menjadi pertanyaan disini adalah rancangan undang-undang cipta kerja omnibus law itu yang saya pertanyakan disini kepada narasumber tadi dari kontras metra utara bung amin multadam lubis yang kebetulan beliau adalah satu organisasi di HMI mungkin rancangan undang-undang cipta kerja itu apakah berlaku terhadap semua pelaku kepentingan sek baik di kalangan praktis hukum maupun untuk grace root atau gerakan masyarakat yang khususnya di mengadvokasi masyarakat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pengamin untuk merespons sesingkat ya saya kira ya pasti ada efeknya bagi kita yang mengadvokasi tentunya dengan hadirnya satu undang-undang baru artinya ada satu payung hukum yang baru juga yang selama ini tidak diatur pasti ada ada aturan baru yang akan muncul dan selama ini boleh mungkin jadi tidak boleh yang selama ini tidak yang selama ini tidak boleh mungkin saat ini jadi boleh saya kira itu juga pasti akan menyentuh semua sektor yang ada baik itu AN maupun para tipis dan penegak hukum saya kira begitu jawaban singkatnya baik saya buka satu lagi sesinya untuk pertanyaan ataupun untuk apa namanya menambahkan analisi situasinya masih ada masih ada satu lagi Bung Arief mohon di mute ya ya di mute oke saya undang satu lagi kalau tidak ada saya lanjut ke sesi yang kedua oke berarti saya lanjut ya ke sesi yang kedua ini ya sebenarnya masih terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi lah ya artinya kalau melihat dari baik dari paparan narasumber kita tadi termasuk misalnya kalau kita melihat perkembangan situasi hari ini dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya terkait dengan Omnibus Law tapi juga kita bisa melihat bagaimana misalnya kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan ternyata lebih banyak mengakomodir kepentingan dari pemilik modal ketimbang kepentingan masyarakat secara luas misalkan juga apa namanya taking profitnya beberapa kelompok-kelompok yang ada di seputaran pemerintah hari ini juga apa namanya ya mengambil keuntungan yang 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 dikeluarkan dari kebijakan pemerintah hari ini tentu ada beberapa hal yang apa namanya sangat berkaitan nah misalkan di satu sisi kita masih menunggu Omnibus Law lalu di satu sisi kita melihat beberapa stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan beberapa program sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah hari ini nah hanya yang saya juga ingin mendengar dari pandangan narasumber ya khususnya dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya mau itu bicara soal dari aspek kebijakan ekonominya maupun terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 yang dilanjutkan dengan beberapa penerapan apa namanya kebijakan PSBB atau apa namanya pembatasan sosial ya berskala besar itu ini kan apakah ini menjadi solusi yang cukup efektif bisa diimplementasikan kepada pemerintah secara kita di satu sisi melihat apa namanya krisis pangan berlanjut kemudian krisis di ekonomi apa namanya pendapatan masyarakat juga mengalami ketidakpastian dan lain sebagainya saya juga ingin mendengar bagaimana situasi di Medan Sumatera Utara khususnya teman-teman gerakan di Medan dalam merespon situasi kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 karena kita bisa akui bahwa pemerintah masih terlihat gagap dan kewalahan dalam menghadapi COVID-19 ini baik dari sisi penanganannya sekalian di satu sisi dan dari sisi penanganan ekonominya mungkin itu dulu termasuk nanti kalau bisa dilanjutkan dengan apa sih sebenarnya gagasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman gerakan rakyat di Medan Sumatera Utara dalam merespon kebijakan-kebijakan apa namanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini lalu bagaimana solusi alternatif yang telah ataupun yang sedang dilakukan oleh gerakan rakyat di masing-masing nilai ya dalam rangka memperkuat agenda ekonomi rakyat khususnya yang mungkin karena menurut saya hari ini saatnya kita merebut peluang yang ada karena kita tahu negara gagal sistem ekonomi yang berlaku hari ini juga sudah gagal apa solusi alternatif yang harus di apa namanya wacanakan oleh gerakan rakyat atau yang harus dipraktekan oleh masyarakat Indonesia hari ini mungkin saya minta dulu dari mas Martin ya karena tadi terakhir saya minta mas Martin untuk menyampaikan terlebih dahulu oke mbak ini kalau video nunggu kos ya terkait dengan apa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara bahwa sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar nah untuk Sumatera Utara sendiri sampai sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu masih sebatas membentuk gugus tugas dalam penanganan dan penjagaan penyebaran COVID-19 dari informasi yang saya dapat terakhir bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu masih membahas skema penerapan PSBB dan belum diberlakukan menurut Gubernur Sumatera Utara bahwa Sumatera Utara ini belum menjadi zona merah sementara ada di beberapa titik di khususnya Kota Medan itu sudah menjadi zona merah dalam kasus COVID-19 kalau kita cek di beberapa berita justru pernyataan Gubernur Sumatera Utara itu seolah-olah menyepelekan COVID-19 ini sendiri dengan mengatakan bahwa Sumatera Utara ini masih zona merah-merah jingga atau merah-merah jambu begitu nah sementara di sisi lain kita melihat bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dalam masa physical distancing atau social distancing ini pemerintah itu kan menerapkan program bantuan langsung tunai atau BLT bantuan pemerintah non-tunai atau BNPT dan PKH yang memang sebelumnya sudah dijalankan oleh pemerintah nah melihat perkembangan situasi sekarang kemarin kita sempat mendapat laporan koasus di daerah Garu II Kota Medan bahwa ada penyimpangan dalam distribusi bantuan pemerintah semasa COVID-19 ini sendiri ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang justru kita kritisi dari program-program yang dilakukan pemerintah ini justru sangat berpeluang untuk apa ya diselewengkan atau dikorupsi oleh aparatur negara sampai struktur terkecilnya itu kelurahan atau kepala desa kasusnya itu adalah bahwa kritisi yang kita kritisi bahwa bantuan-bantuan yang dikeluarkan sama pemerintah ini justru seolah-olah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini kenapa masyarakat yang notabene itu mengalami situasi yang sama apakah kesulitan ekonomi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok justru pemerintah itu melakukan pembedaan-pembedaan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah dengan menetapkan syarat-syarat atau kriteria siapa-siapa saja yang berhak menerima BNPT BLT ataupun PKH sementara di sisi lain kalau kita lihat bahwa situasi yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini itu tidak jauh berbeda yang membedakan kita adalah soal status sosialnya kalau kita bicara masyarakat miskin bahwa bantuan yang berhak didapatkan itu adalah untuk masyarakat miskin kenapa masyarakat miskin yang notabennya sudah mengalami kesulitan di tengah COVID-19 ini bahkan sebelum kasus COVID-19 ini justru mendapatkan diskriminasi bantuan dari pemerintah dengan menetapkan kriteria-kriteria yang tidak masuk akal untuk mendapatkan bantuan pemerintah artinya bahwa kita melihat masyarakat miskin ini sudah hidup susah tapi masih dibeda-bedakan oleh pemerintah yang seharusnya kenapa pemerintah itu tidak memberikan bantuan ya sama saja kepada masyarakat miskin kenapa harus dibedakan ada kalau sudah dapat BLT tidak dapat PKH kalau sudah dapat PKH tidak dapat BNPT dan lain sebagainya itu kasus yang kemarin terjadi di Garudua Kota Medan nah terkait dengan program untuk jaring pengamanan di tengah kasus COVID-19 ini yaitu sasarannya kepada kelas pekerja yang mengalami PHK akibat kasus COVID-19 dengan mendaftarkan kartu prakerja yang kalau kita lihat sendiri bahwa kartu prakerja itu juga itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan kartu prakerja dan sialnya kartu prakerja ini sendiri itu mungkin yang disampaikan sama Bung Amin tadi bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh elit politik khususnya orang-orang istana untuk mendapatkan keuntungan dari situasi pandemi ini terutama staf khusus presidenan yang notabene-nya mereka itu adalah pengusaha-pengusaha perusahaan yang berbasis digital atau online kita lihat bagaimana konsep kartu prakerja itu lewat pendidikan online itu itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene-nya itu dimiliki oleh staf khusus presidenan dan ini kan apa ya kartu prakerja itu sendiri sama sekali tidak menjawab bagaimana situasi PHK yang dialami oleh kelas pekerja yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara nah terkait dengan takpa yang kita lakukan bahwa di beberapa titik di Kota Medan itu karena ketidakpercayaan masyarakat kepada program-program pemerintah yang tidak jelas ini dan tidak adanya tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di beberapa titik Kota Medan itu sudah ada yang membuat dapur umum tinggal bagaimana gerakan-gerakan yang ada di Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan itu mengkoneksikan dapur umum yang satu dengan dapur umum yang lain supaya bisa saling memenuhi kebutuhan pokok masing-masing wilayah mungkin di situ dan soal apa yang kita kerjakan sekarang di KPR itu kita sedang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi di mana ekonomi itu bisa dibangun oleh masyarakat sendiri untuk apa tujuannya adalah di tengah pandemi ini dan di tengah situasi krisis ini di mana pemerintah sama sekali tidak menunjukkan etikat baiknya untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami rakyat kita itu melakukan pemetaan untuk ini potensi ekonomi supaya bisa dihubungkan dengan daerah-daerah lain manakala daerah lain membutuhkan satu ini satu produk tapi daerah lain itu memilikinya sehingga masyarakat itu bisa membentuk supply chain atau rantai supply-nya sendiri dan tidak menunggu pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami masyarakat sekarang ini mungkin itu dulu Mbak oke thank you Mas Martin mungkin saya juga ingin mendengar ya dari Mas siapa tadi sorry Bung Ali Nafiah tadi juga kan kalau tidak salah LBH Medan sudah melakukan pemetaan atau survei kalau tidak salah survei terkait dengan ketahanan ekonomi masyarakat nah kalau misalnya dilihat dari beberapa inisiatif misalnya KPR tadi sudah melakukan inisiatif juga untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dan sebagainya sebenarnya kemudian ya artinya apakah ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif yang yang diperkuat oleh gerakan rakyat termasuk misalkan tanpa di lain sisi kita menegasikan tanggung jawab negara misalnya gitu tetap harus ada tuntutan-tuntutan masyarakat ke negara nah kira-kira bagaimana kita memparalelkan ya antara apa yang hari ini inisiatif yang sudah dibangun di level komunitas ataupun masyarakat itu sendiri dengan apa yang tetap harus dilakukan oleh negara menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasi krisis multidimensi ini munggu mas atau bung alinaf ya bung alinaf ya halo sorry pak sebelum ke bung ali saya bisa nambahin sedikit gak pak sebentar bung alinaf ya gimana lagi ke toilet kali ya sedikit aja singkat aja mung oke ya terkait dengan apa kasus covid-19 ini yang sama-sama kita ketahui juga bahwa dia sangat berpotensi terjadinya PHK masal terhadap pekerja misalnya di Sumatera Utara dan untuk menjawab situasi itu kita KPR melalui FBBI itu bekerjasama dengan LBH Medan dengan sahdar dan sudah ada aliansi jurnalis Indonesia Sumatera Utara kita itu membentuk posko bersama untuk menerima laporan-laporan kasus-kasus PHK di akibat covid-19 ini gitu mbak oke bawan posko ya baik gimana bung alinaf ya kalau tidak saya ke bung amin mutazam dulu mungkin bung amin juga bisa memberikan satu pandangan ya terkait dengan kebijakan PSBB ya yang saya melihatnya sebenarnya ini kok jalan-jalan juga dijadikan momentum ya buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada satu sisi untuk membatasi gerak dari gerakan rakyat yang kalau kita melihatkan sebenarnya kalau ke depan tidak ada belum kelihatan sejauh mana misalkan penanganan covid-19 ini selesai mau sampai kapan kemudian aktivitas ekonomi juga terhambat mau sampai kapan tentu ini tidak menutup kemungkinan akan muncul yang namanya gejolok-gejolok sosial di masyarakat yang lebih besar lagi dan ini akan memicu saya pikir saya gak tahu ya apakah ya apakah juga ada upaya-upaya misalnya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini untuk menekan gerakan demokrasi rakyat hari ini dalam menyuarakan kefrustasian kita terhadap keberpihakan pemerintah yang ya bisa dikatakan gagal ya untuk mensidia kerakan rakyat silahkan Bung gimana kontras melihat situasi hari ini dikaitkan dengan isu gerakan demokrasi rakyat ya kalau saya menilai memang pemerintah menghadapi situasi COVID-19 ini gugup dan gagap saya sepakat tadi dengan bahasa gugup dan gagap tadi karena bisa kita lihat bahwa kegugupan itu terlihat dari bagaimana mereka mengatasi pandemi COVID-19 kegagapan itu terlihat dari bagaimana efek dari COVID-19 ini mengakibatkan mata rantai ekonomi kita juga jauh banyak persoalan ekonomi ke depan yang akan kita hadapi sehingga berbagai kebijakan yang muncul saya kira apa yang terjadi di Sumatera Utara itu hampir sama dengan di berbagai daerah yang lain kalau catatan kami setidaknya ada beberapa hal evaluasi kebijakan penanganan COVID-19 yang pertama itu mengakibatkan satu pembatasan sosial itu berjalan setengah hati kenapa saya sebut setengah hati karena di satu sisi kita ingin masyarakat dibatasi mobilitasnya supaya penyebaran wabah COVID-19 ini tidak begitu meningkat tapi di sisi lain kita juga tidak sanggup menghalangi rakyat yang harus beraktivitas untuk memiliki kebutuhan hidup sehingga yang muncul di Sumatera Utara pembatasan sosial itu hanya berjalan melalui surat edaran dan himbawan dan saya kira untuk dua minggu di awal kalau kita melihat contoh di Kota Medan itu mungkin masih efektif surat edaran dan himbawan itu memang mungkin masih efektif untuk menghalangi mobilitas masyarakat tapi setelah kita dua minggu kita lihat seminggu bulan ini Kota Medan sudah kembali mobilitasnya sudah kembali meningkat hal ini kan menjadi satu hal yang wajar saya kira karena masyarakat juga butuh kepastian mereka tidak berkerja siapa yang menanggung biaya ekonominya dan sampai kapan mereka harus tetap di rumah kan juga tidak jelas nah pada saat inilah pemerintah kita khususnya di Sumatera Utara tidak mengambil satu kebijakan yang kompet apakah masih melakukan pembatasan sosial atau sudah membiarkan saja tapi saya kira membiarkan saja sama saja dengan membunuh masyarakat nah kalaupun kita memakai konsep untuk membatasi membatasi mobilitas masyarakat maka satu-satunya opsi adalah menggunakan payung hukum PSBB sebagaimana PP 21 Tahun 2020 hanya saja saya ingin menekankan bahwa menggunakan PP 21 Tahun 2020 itu juga tidak hanya dengan apa ya sekedar latah dan ikut-ikutan melihat provinsi lain sudah melakukan PSBB saya kira tidak seperti itu karena yang paling utama adalah yang harus dipenuhi apa perasaran agar masyarakat tetap di rumah seperti pasokan pangan pasokan ekonomi jaminan agar mereka tidak di PHK ketika mereka berhenti bekerja adanya tekanan dari dan intervensi pemerintah daerah untuk memastikan sektor-sektor industri menutup pekerjaannya semua perasaran itu yang harus terlebih dahulu dipenuhi baru PSBB itu akan berlaku efektif sehingga konsekuensi ataupun apa ya imbas imbas dari PSBB itu bisa kita rasakan secara powerful dengan adanya PSBB juga dengan memenuhi perasaran yang sudah saya sebutkan tadi maka pemerintah daerah juga bisa menggunakan kekuatan dalam tanda kutip menggunakan kekuatan akurat keamanan untuk semakin mendisiplinkan mereka pada titik itu kita sepakat didisiplinkan tapi dalam konteks sekarang kita lihat orang berjualan dibuat tapi kalau kita tanya payung hukumnya apa juga nggak jelas cuma imbauan imbauan dan apa ya ya cuma suka-suka pemerintah saja tanpa mereka memperhatikan efek ekonomi bagi masyarakat yang kedua saya kira yang jadi evaluasi kami di Sumatera Utara adalah soal pengelolaan data yang sangat berantakan pengelolaan data antara Provinsi Sumatera Utara kalau kita lihat di website-nya BPBD itu dengan BPBD di Kota Medan itu nggak ada sinkronnya jumlah yang PDP jumlah yang ODP jumlah yang Sembu ya itu berantakan ini sesungguhnya membuat kita menjadi semakin bingung di mana sebenarnya data yang AC berapa sebenarnya jumlah PDP di Kota Medan penyebarannya di kecamatan apa saja itu beda antara data milik Provinsi dan data di Kota Medan yang ketiga yang jadi katakan kami adalah untuk evaluasi penanganan COVID ini kebijakan dalam level pemerintah kabupaten dan pemerintah kota itu tidak terkonsolidasi dengan baik artinya apa Pemprov Sumatera Utara gagal mengkonsolidasikan Pemkap dan Pemko untuk melakukan satu skenario besar bagaimana menghentikan ataupun memutus materi-rata COVID-19 ini bagi kita kita melihat ada sebagian daerah yang sudah fokus pada penanggulangan dampak seperti mendistribusikan pasokan pangan dan lain-lain tapi di satu sisi ada daerah yang masih berputar pada persoalan minimnya APD ketidak terbatasan fasilitas kesehatan dan lain-lain jadi akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bupati ataupun wali kota apa ya jadinya itu sekedar superadis dan tidak terkendali saya berharap kebijakan ini bisa terkonsolidasi kalau kita sepakat pembatasan adalah salah satu cara untuk memutus materi-rata COVID-19 gubernur harus mengambil alih komando untuk mengintruksikan setiap kabupaten kota kan tidak perlu seluruh sumun harus kita tutup tapi ada wilayah-wilayah yang saya kira sudah menjadi jona merah itu yang kita berharap untuk ditutup dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditutup aksesnya itu itulah gunanya kita berkonsolidasi di masing-masing daerah jadi anggaran yang digunakan itu bisa maksimal kita perkirakan 3 minggu kota Medan ditutup semua anggaran yang selama ini dibagi-bagikan tidak efektif tadi yang banyak dikorupsi dan lain-lain itu di-stop terlebih dahulu kita alihkan semuanya ke kota apa wilayah yang kita anggap akan ditutup jangan-jangan skenario itu yang harus kita bangun di Sumatera Utara yang keempat saya kira evaluasinya adalah pemerintah Sumatera Utara dan juga pemerintah dalam niple nasional sebenarnya ini sangat minim memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 terhambatnya aktivitas akibat pandemi COVID-19 ini saya kira sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat di segala aspek khususnya persoalan ekonomi kalau kita lihat angka pemutusan hubungan kerja atau bagaimana angka pekerja yang dirumahkan saya kira dalam beberapa bulan belakangan ini sangat tinggi tapi solusi yang dibangun oleh pemerintah ataupun negara hari ini itu tidak ada saya mencatat kemarin Gubernur Sumatera Utara itu cuma mengumpulkan pelaku-pelaku usaha di wilayahnya dan meminta untuk tidak ada PHK saya kira meminta tidak ada PHK ini kan tidak jelas dia tidak kuat intervensinya kepada para pengusaha dan akhirnya di lapangan jumlah PHK meningkat jumlah karyawan yang di rumah meningkat saya kira dalam kondisi hari ini kami mendorong negara itu tidak lagi hadir dalam bentuk surat-menyurat dan himbawan-himbawan cukup lah kalau himbawan-himbawan ini biarkan aja masyarakat sipil ustad-ustad pembuka agama negara harus hadir secara langsung tidak lagi melalui kata-kata surat-surat dan lain-lain ambil versinya masing-masing negara hari ini dibutuhkan sebagai satu-satunya tempat masyarakat untuk bergantung mesti kan bahwa negara memang hadir untuk itu saya kira itu catatan kami soal apa ya soal bagaimana penanganan COVID-19 diantar oke itu itu mbak oke menarik dari beberapa evaluasi yang disampaikan oleh teman-teman kontras di sumut ya artinya memang perlu ada perang tegas atau iya dari pemerintah daerah misalkan khususnya tadi dalam rangka melakukan penerapan PSBB secara efektif itu harus seperti apa dan koordinasi diantar kabupaten kota dan lain sebagainya termasuk soal data yang amburadul ini juga jadi catatan tapi jangan-jangan tadi ini disampaikan oleh Martin juga bicara soal apa namanya adanya kejanggalan dalam persoalan penyaluran apa namanya bantuan itu juga apa namanya bermuara dari persoalan data yang yang juga sangat berantakan di level pemerintah baik saya mau mengundang Muhammad Alinafiah dulu sebelum masuk ke Mas Malana untuk juga bisa memberikan pandangannya oke terima kasih Mbak Rami mungkin saya bersifat hanya menambahin dari apa dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Amin dan Bung Martin benar memang sampai dengan saat ini pemerintah provinsi belum menetapkan Provinsi Sumatera Utara dalam hal PSBB nah konsekuensinya kalau yang saya pahami maka anggaran khusus untuk itu belum ada nah kalau pun ada bantuan-bantuan yang disalurkan mungkin itu perlu juga kita ketahui dari mana seperti itu tapi itu yang saya pahami nah dalam hal ini kami mandang memang belum ada seperti yang dijelaskan oleh Bung apa tadi Bung Martin ada bahasa belum merah masih merah-merah jambu artinya memang tidak ada keseriusan pemerintah dalam persoalan ini kehidupan masyarakat ini ceritanya nyawa masyarakat kok begitu entengnya seperti itu kan itu kita sangat sayangkan namun pada pada prakteknya ternyata apa yang diatur dalam PSBB itu mereka berlakukan tidak boleh berkerumun harus jaga jarak baju pakai masker itu semua harus diterapkan tapi persoalannya untuk masyarakat gimana masyarakat disuruh mengurangi aktivitas di rumah saja eh emangnya masyarakat kan gak makan seperti itu itu yang diperlukan oleh masyarakat oke untuk pendidikan bisa online nah cerita makan kan gak bisa online nah itu yang menjadi persoalan nah kemudian kalau kita bicara tentang dampak terhadap masyarakat eh bawah gitu kan nah untuk petani dan layanan sendiri juga tidak mempunyai kejelasan pekerjaan sampai enggak sangat ini kalaupun ada hasil hasil taninya mau dijual kemana orang takut gitu kan karena jalur distribusi juga sekarang sudah jauh berkurang yang biasanya selama ini mungkin petani sudah tergantungan misalnya sama pula segala macam nah begitu ada isu pandemik ini bingung mau menjual kemana nah begitu juga nelayan takut ngelaut misalnya juga kalau takut takut apa namanya ngelaut nah kalau pun ada hasil-hasil tangkapan juga sulit untuk menjual nah itu juga yang sudah kami terima informasi jadi ada ketidakpastian pendapatan gitu kan bahkan tidak ada pendapatan nah untuk perburuan tadi nah juga sudah ada beberapa pengaduan datang kami yang ada dirumahkan dan PHK yang HAA juga enggak enggak jelas kan seperti itu nah nah kemudian ada bila kita hubungkan dengan dengan apa namanya yang selama ini di keras ditolak oleh kawan-kawan serikat buruh dan serikat pekerja terkait dengan omnibus law tadi ada ketidakjelasan dalam perihal ketenangan kerjaan di dalamnya ya itu mungkin perlu dipastikan lagi tapi seolah-olah saya tangkap sangat kebetulan cerita upah murah kemudian cerita sistem kontrak yang ada di omnibus nah seolah-olah macam ada korelasi proses yang tindakan perumahan dan PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang sepertinya semacam memengarah kepada RUU omnibus law tadi yang posisinya sekarang sudah PHK dulu nanti kita terima kerja tapi statusnya ya kontrak lagi kontrak lagi jadi tidak ada jelasan kapan kerewan tetapnya seperti itu jadi saya yang kami tangkap seolah-olah semacam sudah ada perencanaan mateng dari sejak lama gitu kan nah itu dari sisi perburuhan nah kemudian dengan tapi ada hubungan juga dengan perburuhan nah sesuai dengan kami pernah ada melakukan survei belakangan ini nah ada dua jenis apa namanya pekerjaan yang berterdampak yang pertama itu adalah perburuhan dari sisi tenaga kerja perburuhan yang kedua adalah wira swasta itu yang mendominasi yang pendapatannya juga sangat sangat berpengaruh terpengaruh gitu kan dari pandemik covid-19 nah kalau ini tidak cepat diselesaikan kami khawatir akan meningkatkan tingkat kriminalitas disumut kenapa ya kita mau kerja sementara perusahaan juga tidak sudah mengurangi tenaga kerjanya sudah mempehakan tenaga kerjanya mau berusaha pembeli juga tidak ada jangankan jangankan ada sedikit bahkan mungkin tidak ada pembelinya kira-kira seperti itu nah jadi dari mana makan dia paksa mencuri atau yang lain-lain nah itu yang kita khawatirkan kalau pemerintah kita tidak cepat menangani pandemik ini seperti itu nah kemudian dari sisi kesehatan ada ada informasi yang kami terima dari masyarakat ternyata masyarakat juga ada ketakutan untuk merobat ke apakah itu klinik apakah itu puskesmas rumah sakit ketakutannya apa masyarakat yang sakit ini takut tertular nah itu pula ada informasi-informasi yang kami terima nah begitu juga sebaliknya dari dari apa namanya petugas-petugas pelayanan rumah sakit ini ternyata ada juga yang melakukan penolakan-penolakan di masyarakat yang ingin berobat nah apakah itu mereka terlalu parno semua di pulau rata kalau sakit demam itu sudah ada gejala covid nah itu mungkin harus ada apa ya edukasi juga kepada tim medis mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit jadi tidak ada terbengkalain orang-orang yang sakit untuk perobat nah kemudian tadi benar juga yang disampaikan oleh Bung Martin kalau tidak saya tadi setelah dengan karena agak sedikit putus-putus disini ada monopoli pendistribusian fasilitas atau program prakerja ternyata dari pemerintah nah sebenarnya disini seharusnya program prakerja itu kan seharusnya harus melihat kebutuhan dari si si apa ya si penerima manfaat nah yang saya tahu itu kan sudah ada ditentukan program-programnya A, B, C, D nah bagaimana persoalan misalnya yang mau saya adalah Z misalnya saya mau keahlian untuk menjadi orang musisi nah apakah itu diatur nah itu sebenarnya juga harus menjadi evaluasi bagi pemerintah program prakerja tadi artinya belum tentu apa yang dimonopoli oleh pemerintah yang melalui istab khususnya istab khusus milenialnya itu tidak tepat gitu karena belum tentu itu mencerminkan kebutuhan dari masyarakat yang ada nah kemudian untuk belakang ini kami ada mengkritisi apa kebijakan Pemko Medan yang pertama ternyata Pemko Medan sendiri kebijakannya bukan lebih kepada pencegahan ya pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 tapi ternyata lebih kepada menyediakan lahan kuburan untuk suspek COVID-19 yang sudah meninggal sekian hektare tapi tidak pernah bercerita nah ini dana banyak nih anggaran kita kasih untuk untuk serius ini kita untuk pencegahan dan penuluran gitu kan enggak ada tapi lebih kepada yaudah kalau sudah mati kita tanam nah itu kita kritisi dari Pemko Medan nah kemudian setelah itu burulah lagi nih Pemko Medan melalui camatnya membagikan membagikan bantuan sembahku namun persoalannya masyarakat yang menerima bantuan itu dilebalisasi dengan tulisan kami masyarakat miskin menerima bantuan nah itu sangat kita 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 sangat sayangkan artinya menerendahkan harga dan martabat masyarakat sehingga tercaplah melalui miskin itu kepada dirinya gitu bagi si aparatur pemerintah pencitraan bagi masyarakat itu melalui nah itu kita sangat sayangkan walaupun memang setelah kita kritisi ada permintaan ada konfirmasi dan teguran kepada si camat nah itu mungkin sedikit tambahan dari saya Mbak Rahmi baik terima kasih Mas atau Bung Alina satu lagi terakhir dari Bung Maulana bisa sedikit menambahkan beberapa situasi atau respon terhadap kebijakan pemerintah yang ya artinya kan apa jangan-jangan pemerintah juga memanfaatkan situasi ini ya untuk semakin memperkuat atau menjadi peluang bagi dia untuk menghalangi segala tindakan yang bagi mereka tindakan-tindakan yang mengarah kepada apa namanya keresahan sosial dan lain sebagainya termasuk apa namanya peluang bagi pemerintah untuk membatasi gerak-gerak dari gerakan rakyat pro-demokrasi misalkan bagaimana pandangan Mas Maulana terima kasih Mbak Ami tapi sebelumnya kalau kita lihat sebetulnya dari sisi kasus positif corona di dunia saja dari mulai Januari hingga hari ini itu kasusnya terus meningkat ya kita bisa lihat bahwasannya angka kematian saja sudah 190 ribu sekian kemudian angka kasus positif di dunia sampai 1,7 juta sekian yang terbanyak itu hari ini angka kematian covid di Amerika Serikat Italia Spanyol Perancis UK Belanda dan China yang kemudian itu kalau tadi kawan-kawan sudah sempat sampaikan bahwasannya covid ini berdampak signifikan tidak hanya dari sisi apa namanya masyarakat sosial kemudian dari sisi ekonomi misalkan kita bisa lihat bahwasannya analisis ekonomi dari sisi pengaruh atau penyebaran covid-19 ini anjlok bahwasannya hingga sampai minus 2,2% di GDP masing-masing negara bahkan lebih ekstrim lagi negara-negara G20 mendeklarasikan bahwasannya ini berpengaruh besar terhadap perekonomian khususnya GDP kami dari angkanya dari 3 sampai 3 persen sampai 16 persen kalau kita di awal-awal kita sudah menteri Sri Mulyani sudah mewarning bahwasannya kalau ekonomi Cina itu turun 1 persen maka Indonesia pertumbuhan ekonominya akan turun 0,3 sampai 0,6 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau demikian maka ditambah dengan pandemi covid-19 ini kalau Cina itu ekonominya anjlok hingga di bawah 5 persen maka ekonomi Indonesia akan jauh sangat setentikan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat lambat bahkan akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021 itu kemudian dikhawatirkan oleh Pak Jokowi kemarin ketika dia berbicara dengan kepala daerah kita harus bersiap menghadapi resesi ekonomi akibat dari pandemi covid-19 ini nah ini kan kalau kita lihat statement demikian berarti ekonomi kita ketergantungan atau ketergantungan ekonomi kita sangat signifikan dari faktor eksternal ini yang harus diantisipasi padahal seharusnya kalau kita lihat negara-negara yang terkait soal yang banyak sekali penyebaran kasus covid-19 nya ini mereka sudah melakukan pembatasan-pembatasan salah satunya Amerika Serikat dan Uni Eropa walaupun ini masih tidak seluruh Uni Eropa tapi beberapa negara seperti Perancis kemudian Belgia Belanda Italia Spanyol itu mereka sudah melakukan pembatasan khususnya pembatasan ekspor ekspor pangan ekspor alat-alat medis dan lain sebagainya dia sudah memberitahukan ke WTO untuk melakukan pembatasan terhadap ekspor pangan dan alat-alat medis sebetulnya langkah-langkah yang demikian yang bisa saja terjadi di negara-negara lain juga kan Indonesia juga bisa demikian kemudian Cina juga bisa demikian karena kasusnya signifikan mereka melakukan pembatasan terhadap ekspor atau pembatasan terhadap dagangnya sehingga kalau hari ini negara yang dominan tergantung ekonominya atau dominan tergantung kebutuhan dalam negerinya dari sisi impor maka sangat berbahaya kalau Indonesia misalkan hari ini tergantung dari bawang putih dari Cina kalau Cina menutup akses terhadap bawang putih maka Indonesia nggak ada bawang putih nah kemudian dari beras juga beras dihalau pasokannya dari India kemudian dari Vietnam dari Thailand karena mereka butuh untuk pangsa pasar domestiknya jadi mereka tidak mau share kebutuhan apa namanya kebutuhannya dengan negara lain maka akan drop Indonesia kalau Indonesia menerapkan skema hari ini ketergantungan ekonominya terhadap negara lain nah ini sebetulnya jadi refleksi corona hari ini bisa jadi refleksi bersama khususnya bagi pemerintah Indonesia untuk supaya tidak ketergantungan dari sisi ekonomi ketergantungan dari sisi pangan impor dan lain sebagainya kalau kita lihat dari Omnibus Law juga kan sebetulnya ketergantungan itu sangat terasa investasi investasi apa yang mau hari ini mau berinvestasi di tengah coronavirus hari ini negara mana karena mereka saling fokus terhadap pembangunan negara-negara masing-masing apalagi investor hari ini tidak mau masuk ke negara yang kurang fokus menangani virus corona tapi Indonesia hari ini malah justru fokus membahas Omnibus Law untuk menarik investasi ini logikanya gimana padahal seharusnya fokus dulu untuk membenahi atau fokus dulu untuk penanganan coronavirus itu yang jadi sebetulnya Indonesia jadi refleksi bagi Indonesia untuk mandiri secara ekonomi mandiri secara pangan dan lain sebagainya jadi coronavirus bisa dimanfaatkan sebagai apa namanya ajang untuk mandiri secara keseluruhan dari sisi tidak ketergantungan perekonomian dari sisi mana pun kemudian yang lainnya saya tadi dengar ada beberapa ketergantungan dari karena kita banyak merubah regulasi kita ketergantungan terhadap utang luar negeri yang memang utang luar negeri Indonesia sangat tinggi bahkan negara-negara G20 kemarin dalam rapat virtualnya beberapa waktu lalu itu menegaskan bahwasannya memperbolehkan IMF dan Bank Dunia untuk melakukan pembiayaan terhadap negara-negara yang terkena dampak coronavirus nah ini kan makin semakin membuka lebar lagi utang luar negeri Indonesia apalagi kemarin Indonesia juga apa namanya mengutang lagi dan udah disetujui utang oleh Bank Dunia bahkan terakhir oleh ID di Asian Development Bank disetujui 1,5 miliar USD jadi itu yang sulit hari ini pemerintah Indonesia tidak berpikir kreatif artinya dia kalau enggak dari investasi dari utang yang intinya pemerintah hari ini tidak berpikir bagaimana memandirikan dirinya supaya tidak ketergantungan atas itu kalau kita bisa bandingkan orang-orang kaya di Indonesia aja bisa sebetulnya memberikan sumbang sih kalau mereka mempunyai empati atau rasa kemanusiaan di tengah krisis COVID-19 ini bisa memberikan empati atau rasa kemanusiaannya untuk membantu melakukan donor atau berdonasi keuangan dan lain sebagainya tapi itu yang tidak pemerintah Indonesia tidak berani punya tidak out of the box terhadap kebijakan yang seperti itu mungkin itu dulu Mbak Ami tadi saya lupa apa tadi signifikan pertanyaannya dampaknya apa namanya situasi COVID-19 ini juga terhadap gerak dari gerakan demokrasi iya tentu ya ini kan hari ini kan lucu juga pemerintah hari ini melakukan PSBB buat kebijakan PSBB tapi itu PSBB ditekankan untuk justru untuk masyarakat bahkan sampai dibubarkan di medan beberapa tempat dibubarkan waktu kopi dan nongkrong-nongkrong dibubarkan tetapi yang mirisnya justru saya mengkritisinya pemerintah sama seperti halnya yang sudah kawan-kawan sampaikan pemerintah kalau mau membatasi gerak masyarakat masyarakat tidak boleh kemana-mana dia bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya sementara pemerintah dalam perpu nomor 1 2020 soal penanganan corona ini tidak menegaskan bahwasannya pemerintah mau memberikan menjamin kebutuhan hidupnya ini kan jadi apa ya jadi blunder atau jadi justru masyarakat juga bingung makanya banyak masyarakat juga mengeluh kami yang apa namanya mau keluar dibatasi mau mencari nafkah dibatasi daripada mati di rumah karena tidak mencari nafkah ya kami lebih baik keluar mencari nafkah ya biarkan mati biar Tuhan yang tahu menilai bahwasannya kami berjuang untuk hidup rumah tangga kami akhirnya ada masyarakat yang punya stigma demikian karena itu tadi masyarakat sudah banyak yang frustasi geraknya juga dibatasi sementara pemerintah lepas tanggung jawab terhadap hal itu itu yang pertama yang kedua persoalan apa picik dan liciknya pemerintah ini pemerintah kalau mau membatasi secara keseluruhan kenapa tidak dibatasi juga tadi kawan-kawan sampaikan juga buru-buru ini kan atau tenaga kerja ini kan mereka keluar bukan karena tidak mau di rumah saja tapi karena takut di PHK oleh perusahaannya sampai saya pernah baca berita bahwasannya kenapa perusahaan hari ini masih banyak yang buka segala macam karena masih diberikan izinnya oleh kementerian perindustrian dan buru juga takut ada ancaman PHK teman saya di Medan juga dirumahkan banyak sekali teman-teman yang dirumahkan gara-gara virus corona ini dan gajinya secara otomatis dipotong dan mereka akan dipanggil kembali ketika virus corona ini sudah sedikit membaik itu yang jadi persoalan kebingungan bahwasannya jangan disalahkan masyarakatnya karena masyarakat ini dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tetapi akhirnya masyarakat diancam-ancam jangan keluar rumah daripada mereka mati di dalam rumah lebih baik mereka mati mencari nafkah ini pemerintah kan kurang antisipatif terhadap itu yang kedua soal tidak fair pemerintah dalam memandang membeda-bedakan apa namanya dalam membuat suatu kebijakan kenapa kok masyarakat aja yang dibatasi DPR hari ini kok yang bahas omnibus law itu kok tidak digerbek dan tidak dibubarkan oleh polisi harusnya fair aparat kepolisian juga bisa membubarkan DPR yang lagi bahas omnibus law kalau kawan-kawan ingat yang rapat pertama pada bulan Maret itu DPR melaksanakan rapat pembukaan rapat pertama untuk membahas mengenai bagaimana keputusan paripurna terkait soal RU cipta kerja setelah rapat itu selesai pegawai dari apa namanya pegawai dari DPR RI itu yang apa namanya yang mengisi absen itu terkena coronavirus jadi itu kan harusnya pemerintah atau aparat kepolisian aparat keamanan kan harus kalau mau melihat fair harus membubarkan juga mereka yang lagi kumpul-kumpul di parlemen untuk bahas omnibus karena kan konteksnya kan berkumpul masyarakat juga nggak boleh berkumpul lain sebagainya ini kan jadi salah satu yang kurang apa ya kurang fair dalam membuat kebijakan yang lainnya hari ini karena masyarakat banyak di rumah kan otomatis mengandalkan apa kayak gerakan gerakan masyarakat atau gerakan rakyat yang hari ini mengkritisi pemerintah otomatis kan nggak bisa berkumpul atau bahkan nggak diperbolehkan melakukan aksi-aksi tertentu aksi maksa yang dalam jumlah banyak kan gitu kan dibatasi akhirnya nah hari ini kan yang bisa untuk melakukan kampanye terhadap penolakan omli buslo misalkan mengkritisi kebijakan pemerintah kan melalui media sosial melalui media sosial internet dan dan lain sebagainya tapi hari ini ada teman teman kita yang ditangkap bahkan di-hack whatsappnya gara-gara mengkritisi pemerintah loh kenapa begitu kan gitu jadi ruang gerak masyarakat di tengah krisis covid atau krisis kesehatan ini tidak hanya krisis kemanusiaan yang atau krisis empati DPR atau dan pemerintah dalam melindungi warganya atau dalam melindungi masyarakatnya tetapi juga krisis terhadap demokrasi dan karena aspirasi masyarakat juga dibatasi sekarang ruang geraknya kalau kritik pemerintah ditangkap dan lain sebagainya kemarin teman kita Ravio tapi alhamdulillah dia sudah dikeluarkan hari ini apa namanya oleh pihak kepolisian karena ada tim hukum yang membantu dan tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita juga krisis demokrasi karena aspirasi masyarakat mau dari mana lagi dituangkan kalau tidak melalui secara langsung tidak boleh karena tidak boleh berkumpul tidak boleh melakukan aksi masa dalam jumlah besar dan mengkritik dari internet juga diintai keberadaannya jadi ini yang jadi sangat kompleks problem dan krisis yang hari ini sesuai dengan judul diskusi kita adalah krisis multidimensi itu mungkin dari saya mbak terima kasih ya baik terima kasih Bung Maulana dan teman-teman diantik diskusi lainnya saya pikir dari diskusi kita mengerucut ya pada satu pembacaan bersama bahwa memang situasi krisis yang hari ini semakin memuncak menjadi krisis multidimensi artinya kegagalan bagaimana pencarian solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi hari ini baik pada level global maupun pada level nasional kemudian juga solusi-solusi yang ditawarkan juga ternyata belum beranjak pada resep klasik apa namanya sistem ekonomi yang neoliberal dan dampaknya hari ini pun juga kita melihat bahwa apa yang menjadi solusi pemerintah terkait dengan penanganan COVID pun juga tidak bisa diatasi secara baik baik dari sisi sosialnya ekonomi sosial maupun dari sisi politiknya justru kalau saya mendengar tadi dari beberapa teman-teman juga COVID-19 ini menjadi satu alasan bagi pemerintah pada akhirnya untuk meredam beberapa suara gejolak masyarakat ya kan termasuk apa namanya di satu sisi sebenarnya gejolak sosial diantar masyarakat juga bisa jadi nanti menjadi tinggi misalkan bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menangani dampak jangka panjang jika penerapan PSBB dilakukan tanpa adanya strategi yang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat misalkan peningkatan kriminalisasi dan lain sebagainya itu juga apa namanya harus turut diperhitungkan nah tapi memang yang paling terpenting adalah selain kita mengkritisi kebijakan pemerintah yang dilakukan hari ini tidak hanya dalam rangka penanganan COVID tapi bagaimana pemerintah menjawab krisis baik krisis ekonomi dan krisis multidensi selama COVID-19 ini masih di apa namanya di mengkopi atau mengadopsi resep klasik dari kapitalisme kan begitu nah saya sebenarnya juga ingin mengundang dari teman-teman peserta kita pada siang hari ini memang concern yang terbesar hari ini selain kita bicara dari sisi dampak sosial dan ekonomi bagaimana juga kita bisa melihat dari sisi demokrasi dan politik kita hari ini kan begitu apa namanya ya bagaimana teman-teman di medan sumatra utara misalkan di luar dari pemantik misalkan jika ada yang mau menambahkan bagaimana juga sih teman-teman melihat situasi terkait dengan ruang demokrasi yang tertutup hari ini seolah pemerintah ingin meredam gejolak sosial yang ada tapi juga tidak memberikan solusi yang cukup efektif gitu tidak bisa menjawab juga persoalannya sedangkan ruang demokrasinya ditutup kritik tidak boleh mau demo satu sisi masyarakat takut ketularan COVID tapi di satu sisi juga ada kebatasan sosial skala besar tadi yang kemudian menjadi ruang bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melebihi keunangan mereka kan seperti penangkapan dan lain sebagainya termasuk apakah juga perjuangan melalui sosial media itu menjadi pilihan hari ini sedangkan kalau kita mendengar dari pernyataan FRI ya Front Rakyat Indonesia ketika mereka mencoba untuk berpartisipasi secara online pun mereka dipendang keluar kan gitu tapi memang lewat online udah gak bisa kan gitu terus mau lewat mana lagi nih gerakan rakyat apa namanya melakukan perlawanan hari ini gitu kemarin ada juga rencana teman-teman buruh untuk aksi sekitar 30 ribu orang misalkan buruh gitu tapi ternyata dalam perkembangannya apa namanya yang saya dengar ya tapi nanti bisa di verifikasi oleh teman-teman misalkan kemudian ada pernyataan keluar pernyataan dari DPR bahwa untuk isu plaster kenyataan akan ditunda saya gak tahu apakah kemudian teman-teman buruh akan jadi demo atau tidak sih di depan DPR atau bagaimana gitu saya juga mau mendengar itu dari teman-teman kalau ada dari teman-teman peserta yang ingin menambahkan dan memperkuat analisa kita hari ini khususnya terkait dengan ruang demokrasi yang tertutup tadi saya buka floor-nya untuk dua orang ada? ada? ada, oke serahkan Mabung Arief Harahap singkat ya bentar ya Halo Assalamualaikum Bung Salam silakan silakan ya saya ingin-ngin menambahkan tadi Mbak kepada narasumber dari LBA Medan di satu sisi terhadap COVID-19 ini terkait dengan adanya kebijakan tentang PSBB yang sudah diberlakukan beberapa kabupaten kota mungkin dalam hal ini menurut amatan kami yang saya lihat bahwasannya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menganggarkan untuk dana dana COVID-19 ini tapi alangkah naibnya sampai saat sekarang ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sungguh sangat terkesan lamban dalam hal menerapkan PSBB ini jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya sudah memperlakukan pembatasan sosial bersekala besar tersebut nah untuk saat ini ada pun kebijakan sampai saat sekarang ini yang saya lihat hanya berupa imboan atau amatan-amatan yang berupa surat edaran cenderung pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya berdasarkan data atau yang padahal yang saya lihat data ini tidak sinkron antara pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi Pemerintah Kota sendiri nah disini ada beberapa catatan saya yang waktu lalu keluar di beberapa koran media yaitu koran analisa saya menulis disitu mungkin tentang PSBB itu harus sudah diperlakukan di Sumatera Utara nah itu kalau nggak salah korannya keluar mungkin tiga hari yang lalu di harian analisa ya yang saya pertanyakan disini kepada narasumber dari LBA Medan Bang Alina terhadap narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum Medan Bang Alina Pia saya sangat sepakat dan setuju PB itu diperlakukan di Sumatera Utara kenapa karena melihat daripada sekarang COVID-19 ini sudah sangat rentan dan menyebar karena Medan merupakan salah satu zona merah terhadap COVID-19 ini nah apabila tidak diperlakukan PSBB ini Medan mungkin akan sungguh rentan penyebarannya akan semakin masif yang saya pertanyaakan disini terhadap pekerja yang sudah terdampak COVID-19 ini apakah pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengeluarkan semacam bantuan terhadap warga yang terdampak atau daripada wabak COVID-19 ini kemudian kartu prakerja itu kepada yang terdampak COVID-19 ini saya pikir mungkin bukan merupakan solusi atau hanya mempermalas terhadap bantuan ini tapi alangkah baiknya pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan solusi-solusi yang lain itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Arif sebelum di respon sama Bu Alina Fiyah ada satu lagi silahkan tolong teman-teman di mute dulu bagi yang tidak berbicara terima kasih silahkan Bu Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya saya ini dulu mbak ya izin dulu tadi mau nanya yang di sesi 1 tapi ada banyak gangguan jadi akhirnya harus nanya di sesi 2 tapi berkaitan kok antara sesi 1 dan sesi 2 nya yang pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Amin Multazam tadi ya Bung Amin Multazam tadi mengatakan bahwa paradigma apa sebenarnya yang dipakai oleh pemerintah saat ini gitu kan karena paradigma yang digunakan sekarang dalam menghadapi COVID-19 itu sama dengan apa yang diterapkan di Omnibus Law rata-rata hanya berikir kepada ekonomi ekonomi lalu kemudian menerapkan aturan yang cenderung sangat kapitalistik akhirnya Omnibus Law mau tidak mau di ketika COVID-19 ini harus dipaksakan dilaksanakan karena akhirnya mereka berpikir bahwa ya ini satu-satunya jalan agar investasi bisa masuk di Indonesia terutama di tengah COVID-19 ini gitu kan nah lalu kemudian paradigma ini juga akhirnya menerapkan bagi saya menerapkan penerapannya sangat biasa kelas sekali gitu kan saya melihat banyak sekali itu satu omnibus tugas yang akhirnya datang ke tempat-tempat usaha usaha kecil seperti PC Lele lalu kemudian warung-warung untuk memaksa para pedagang menutup pedagangannya gitu tetapi tidak berani kepada korporasi yang sampai sekarang perusahaan dan industri-industrinya itu masih buka dan PHK karyawan juga akhirnya penerapan kesehatan untuk karyawannya bagaimana kemudian ketika kemarin juga ada heboh-heboh KRL itu untuk disetop saya pikir saya juga sepakat sedikit sepakat ya dengan Menko Luhut sebenarnya bahwa dia bilang ya harus disetop dulu dari hulunya gitu ya industri-industrinya harus diberhentikan kalau tidak diberhentikan ya mau tidak mau orang masih akan tetap berjalan masih akan tetap masuk kerja nah paradigma yang digunakan pemerintah saat ini bagi saya itu sangat bias kelas nah di Omnibus Law sekarang kemudian kita saya bingung sekali gitu ya ketika ada beberapa berita tentang bahwa buru akan mengajukan akan melaksanakan aksi demonstrasi terutama pada 1 Mei nantinya itu tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sama sekali ini jauh berbeda dengan kondisi di beberapa bulan yang lalu ketika awal-awal kita mengkampanyekan gagalkan Omnibus Law banyak masyarakat yang mendukung tetapi di tengah COVID-19 ini kita buruh yang ingin aksi itu kehilangan dukungan dari masyarakat padahal dukungan dari masyarakat itu paling penting ya dengan alasan kalau kita aksi maka kita akan mengancam keselamatan kita semua gitu selamatan baik dari buruh dan juga dari masyarakat secara luas nah kira-kira kepada seluruh nasumber kira-kira bagaimana agar caranya agar kita masih bisa terus menyuarakan penolakan kita terhadap Omnibus Law di tengah COVID-19 ini di tengah kebijakan pemerintah tentang COVID-19 ini yang sangat amburadul dan sangat bias kelas bagi saya mungkin itu saja terima kasih terima kasih bohong agung sebelum narasumber memberikan respon juga ya artinya kan apa namanya tujuan dari diskusi ini kan juga sebenarnya bagaimana kita dari gerakan rakyat juga bisa mencari satu strategi konsolidasi yang bisa kita kita dorong secara bersama-sama membaca situasi dari apa yang kita diskusikan tadi misalkan di Medan hari ini situasinya seperti ini lalu bagaimana dengan teman-teman di daerah yang lain dan lain sebagainya lalu apa yang bisa menyatukan gerakan rakyat di seluruh Indonesia untuk bisa secara konsisten serta apa namanya bisa secara kuat untuk mendobrak ruang-ruang demokrasi yang tertutup tadi saya pikir pesan ini akan menjadi satu statement terakhir bagi teman-teman narasumber jadi tadi ada tambahannya dari penamanya Bung Arief untuk Bung Alinavia saya kasih dulu ruangnya untuk Bung Alinavia merespon lalu memberikan statement terakhir terkait dari dua poin dari Bung Agung maupun dari saya silakan oke terima kasih Mbak Rami saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bung Arief para hap ya pada intinya pertanyaannya ada enggak solusi yang diberikan oleh pemerintah bagi tenaga kerja yang terdampak COVID-19 seperti itu nah mungkin begini dia saya mencoba membayangkan kalau saya gitu tentu kita semua ini dalam posisi kalau bisa mengurangi aktivitas di rumah aja gitu nah sumpah makan saya gitu oke saya bersedia saya bersedia untuk di rumah aja di persoalan keluarga saya makan apa akan begitu itu kan itu harus ada bantuan dari pemerintah nah persoalan pemerintah juga untuk membantu masyarakat tentu kan harus apa namanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku nah persoalan persoalan dasarnya adalah Provinsi Sumatera Utara ini belum ada ada penetapan resmi untuk PSBB nah kalaupun tadi ada informasi informasi dari Bung Arifah Rahab tadi ternyata memang Pemprov Pemprepsu sudah menganggarkan persoalan apakah itu maksimal artikan dia tidak prioritas kalau yang saya pahami gitu kan dia tidak prioritas untuk penanganan COVID-19 artinya ada pos-pos anggaran lain yang harus dijalankan pemerintah yang sudah dianggarkan sebelumnya nah maksud saya tadi itu kalau sudah ada penetapan resmi PSBB tentu kan ada pos-pos anggaran yang mungkin yang sebelumnya sudah dianggarkan bisa ditarik gitu memprioritaskan ke penanganan COVID-19 ini tentu dampaknya akan lebih luas tidak hanya kita cerita buruh yang di PHK dan dirumahkan tapi ada petani ada nelayan ada kelompok orang tan yang lain yang disabilitas misalnya tentu kan akan juga mendapatkan dampak yang positif pasti lebih luas dia nah itu yang yang saya maksud tadi cerita penutapan resmi PSBB nya gitu jadi harus apa namanya ya harus sigap gitu harus cepat reaksinya aksinya gitu tidak setengah-setengah seperti saat ini nah itu dia nah kemudian dari Bung Agung ya ada apa upaya penolakan selain melakukan aksi turun ke jalan itu ya intinya ya ya mungkin kalau kita turun ke jalan berdampak ampercepat penyebar luasan COVID-19 nah kira-kira apa ya solusinya gitu memang sebenarnya kendalanya ini mata dan telinga pemerintah kita wakil rakyat kita sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi kalau saya boleh mengatakan seperti itu sehingga apapun memang jalan yang kita buat kalau memang di benak mereka di pikiran mereka sudah sepakat untuk yang namanya liberalisasi tadi apapun upaya tidak akan ada yang jalan itu persoalan selemah-lemahnya iman apapun kita lakukan apakah itu melalui media online nah kalau memang ini memang sudah tidak ada lagi berguna sama mereka ya kalau memang masyarakat mempunyai pemikiran negatif misalnya kita turun ya mau tak mau saya tegasnya seperti itu tentu kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan misal bisa saja kita jaga jarak satu meter satu dengan lainnya kita bawa hand sanitizer kita pakai masker kenapa tidak gitu dia itu pendapat saya ya mungkin kawan-kawan bisa menambahin atau mengkoreksi nah kemudian closing statement dari saya bentar ya closing statement dari saya memang yang saya yang kami rasakan memang seolah-olah pemerintah ini memanfaatkan pandemik COVID-19 ini untuk meredam adanya penolakan-penolakan keberlanjutan pembahasan pengesahan ROO itu memang sangat kita rasakan itu satu yang kedua closing statement saya kira-kira apa ya solusi dari krisis multidimensi dan COVID-19 saat ini gitu nah untuk jangka pendek mungkin kita bisa ikut berpartisipasi untuk menghubungkan misalnya tentu tentu ada masyarakat dampingan kita yang petani nelayan yang mungkin masih punya hasil tangkapan hasil panen yang mungkin sulit untuk dijual kita punya masyarakat dampingan yang lain yang mungkin dari kelas-kelas buruh yang masih mempunyai sedikit simpanan nah kita tinggal menghubungkan dan bagaimana caranya dalam transis mereka tergantungan terjangkau dan adil misalnya ya kan daripada hasil tangkapan dan panen petani dan lain itu juga ketimbun-ketimbun dan itu busuk nah tentu kan akan lebih bermanfaat untuk kita saling menghubungkan nah itu satu dan kedua nah mungkin ini akan sedikit lebih panjang lagi solusinya daripada yang tadi bisa saja nanti apabila kita punya jejaring mungkin dari akademisi atau dari aktivis-aktivis pertanian untuk mengajari melatih masyarakat dapingan lain untuk misalnya bertani di lahan-lahan sempit lahan-lahan kecil nah kira-kira itu kan akan sedikit membantu bagi masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19 ini nah kemudian untuk jangka panjang saya rasa ini butuh keseriusan pemerintah ya nah kenapa pada saat ini pemerintah gagap untuk menanggulangi pandemik juga dan juga kenapa pada saat ini pemerintah kok ngotot kali ya pembahasan omnibus law nah semuanya kalau saya boleh menyederhanakan karena memang selama ini pemerintah program-programnya hanya sebatas kalau maaf ya kalau misalnya ini terlalu terlalu ekstrim ya kalimatnya program yang sebatas menjual masyarakat miskin ada PKH ada BOS ada mungkin sekarang para kerja segala macam itu semua haranya masyarakat miskin menjadi objek objek program mereka objek pembangunan tapi tidak lebih kepada kenapa tidak diarahkan untuk sebahaya mereka itu jadi subjek pembangunan gitu nah silahkan nanti masyarakat diberikan kemandirian sendiri bagaimana caranya ya masyarakat pemerintah harus melaksakan contoh melaksanakan undang-undang pokok agraria ya silahkan kasihkan kemandirian bagi masyarakat nah ini lahan 2 hektare per kepala keluarga dikasih pelatihan nah mereka akan mandiri mereka gak perlu bantuan-bantuan lain dari pemerintah itu yang saya pahami nah tentunya harus ada penyelesaian konflik agraria di sini oleh pemerintah pusat nah nah melanjutkan itu tentu harus ada legalisasi dan pendistribusian lahan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin itu mungkin yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada apalagi khususnya cerita anggaran di Indonesia ini mungkin itu Mbak Rahmi oke baik terima kasih Bung Ali Nafsia eh Ali Nafsia maaf oke mungkin mas siapa tadi Bung Amin Multazan statement closing statementnya sebelum kita akhiri terkait tadi oke baik terima kasih Mbak saya kira untuk menutup saya singkat aja ya yang pertama dari diskusi yang saya ikuti ini kita bersama ikuti ada beberapa hal yang sama-sama kita sepakati pertama adalah bahwa pemerintah pada rejim kali ini belum banyak berubah dengan rejim yang sebelumnya dimana pembangunan ekonomi kita memang bersumber pada investasi dan hutang luar negeri saya kira saya kira apapun kondisi ekonomi kita apalagi sedang dalam kondisi yang semakin sulit di tengah pandemi ini cara kita untuk memempa ekonomi tidak lebih dari dua hal itu yaitu investasi dan melakukan hutang luar negeri artinya apa di tengah situasi sulit seperti saat ini maka omnibus law pasti akan segera diselesaikan oleh pemerintah kita melalui DPRD dan lain-lain karena memang cuman itu yang ada di kepala pemerintah kita untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kita bagi kita yang tentu saja mengalami berbagai pelanggaran dalam hak-hak setelah omnibus law ini bakal disahkan saya kira butuh satu perlawanan yang lebih tegas untuk mengubah jalannya permainan ini nah saya pahami bahwa kita saat ini sedang terbatas dalam sisi mengorganisir dan mengkonsolidasi ada satu fenomena ataupun satu pandemi yang saat ini hadir di tengah-tengah kita namun kita juga harus mengingat bahwa dengan hadirnya pandemi ini sebenarnya juga menjadi satu faktor X untuk masyarakat bisa lebih cepat melakukan gerakan-gerakan rakyat di tengah kondisi yang tidak stabil ini di tengah situasi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik saya kira masyarakat juga justru akan lebih cepat terbakar dalam tanda kutip emosi dan apa namanya dan semangatnya untuk merebut hak-haknya saya kira kita tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi segala hak-hak rakyat yang terlanggaran tadi untuk kemudian bisa kita gunakan secara bersama untuk menekan pemerintah nah posisinya sehari ini saya kira kita tidak bisa berharap banyak di DPR untuk mewakili aspirasi kita satu-satunya jalan kita untuk melakukan oposisi hanyalah ya oposisi yang ada di luar parlemen tantangannya ada sama kita sebenarnya tunduk diam mengikuti arus permainan atau justru melakukan perlawanan terkait omnibus law kali ini saya kira itu semua tergantung kita ujiannya ada di kita khususnya teman-teman yang lama berkecimpin di dunia aktivis dari berbagai sektor mampu atau tidak kita mengelola kekuatan masyarakat yang sedang berkejolak atau kita justru tunduk pada pandemi yang membatas kita untuk melakukan kerakan saya kira itu jawabannya ada pada kita dan sekali lagi terima kasih mungkin itu statement penutup dari saya terima kasih baik Bung Amin mungkin Martin lalu Bung Maulana oke terima kasih menanggapi ini apa yang disampaikan sama Bang Arief tadi terkait solusi apa yang harus kita lakukan lakukan atau apa solusi dari situasi ini sedikit inilah ya menambahi pemaparan bahwa perlambatan ekonomi Indonesia kan itu sebenarnya sudah terjadi semenjak tahun 2012 dan kasus COVID-19 ini itu justru mempercepat situasi ekonomi Indonesia itu masuk dalam jurang resesi ekonomi nah kalau pemerintah itu tidak cepat dan tanggap dan serius dalam upaya penanganannya ini kan berpotensi menimbulkan krisis sosial di tengah-tengah masyarakat nah apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah krisis sosial itu terjadi yaitu dengan mengorganisir masyarakat untuk mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan secara taktis dan jangka pendek ketika memang pemerintah tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi krisis sekarang artinya bahwa bentuk-bentuk gerakan yang sudah dibangun oleh beberapa masyarakat di Medan dalam bentuk dapur umum di Jogja kawan-kawan ARB yang juga sudah membangun dapur umum sampai sekarang aku pikir itu adalah salah satu solusi bagi masyarakat ketika memang negara tidak serius dalam menangani situasi krisis ini dan bagaimana gerakan-gerakan yang dibangun masyarakat dalam bentuk dapur umum ini bisa dibuatkan satu sama lain dihubungkan dengan sektor nelayan dihubungkan dengan sektor tani untuk memasok kebutuhan baku untuk memproduksi dapur umum tadi itu mungkin itu yang pertama terkait dengan closing statement kita dari KPR itu di tengah situasi sekarang ini sudah saatnya aku pikir masyarakat itu tidak lagi bergantung kepada partai politik yang justru di situasi ini mencari keuntungan elit-elit politik pemerintah yang juga mencari keuntungan artinya kan sudah saatnya masyarakat itu menyampaikan mosi tidak percayanya kepada pemerintahan yang sekarang dan bagaimana kita menyuruhkan dari kesatuan perjuangan rakyat itu agar mari masyarakat rakyat Indonesia itu membangun persatuan ya kita tentukan nasib kita sendiri dengan membentuk membangun alat politik kita sendiri dengan tidak bergantung serta harus meninggalkan partai-partai politik dan elit-elit politik yang hanya bisa memberikan lift service kepada masyarakat mungkin itu saya kembalikan oke itu semangat banget di belakangnya ya Bung Martin ya itu ada Ronald yang keberapa itu silahkan Bung Malana terakhir ya menanggapi terakhir ya sebetulnya kalau kita lihat dari benar yang kawan-kawan sampaikan kita lihat dari situasi atau bagaimana pemerintah hari ini mengelola negara dan pemerintahannya itu sebetulnya memang tidak benar-benar melindungi genap bangsa dan tumpah darah Indonesia artinya mereka juga sudah melenceng dari amanat konstitusi bahkan pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia yang menegaskan demikian ya kalau kondisinya demikian pertama ya memang tidak bisa mengandalkan signifikansi apa yang dilakukan pemerintah tetapi jangan lupa juga kita tetap memberikan apa ya tuntutan atau semacam mengkritisi bagaimana sebetulnya pemerintah berjalan seharusnya itu yang pertama yang kedua saya sepakat tadi membangun politik alternatif atau bahasanya gerakan solusi alternatif apa yang terjadi hari ini karena memang hari ini jelas bahwa saja kapitalis atau ideologi kapitalisme tidak memang menjawab kesejahteraan tidak memang menjawab bagaimana perekonomian itu berjalan dengan baik sehingga kita perlu dari gerakan masyarakat atau gerakan rakyat ini harus mengorganisir juga mengkonsolidasi diri sekaligus mencari solusi apa yang memang perlu kita lakukan untuk bagaimana ke depan supaya satu kita tidak mengandalkan begitu banyak energi dan buang-buang waktu terhadap pemerintah yang kedua tetap mengkritisi bagaimana jalannya pemerintahan yang ketiga mencari solusi alternatif yang harus dibangun ketika bahkan pasca pandemi covid ini ekonomi kita kan tidak ada yang tahu bagaimana kedepannya nah justru ini sebagai salah satu sarana bagi kita untuk bagaimana mencanggung solusi alternatif diantara kita diantara gerakan rakyat untuk bagaimana ke depan menanggapi pasca covid-19 ini kemudian yang terakhir saya mau sampaikan karena kita sudah bersuara dari medan alangkah baiknya kita tidak berhenti dalam diskusi kali ini juga kita harus selalu terhubung dalam gerakan ini untuk mengkritisi bagaimana tidak hanya Omnibus tapi kebijakan pemerintah sehingga kita gerakannya semakin kuat dan terorganisir dan terkonsolidasi demikian terima kasih baik terima kasih teman-teman semua teman-teman narasumber maupun teman-teman peserta diskusi yang sudah dengan setia mengikuti sampai terakhir sebelum menutup saya ingin menyimpulkan beberapa hal artinya ada beberapa agenda rakyat ke depan yang harus segera dilakukan sebagai satu hasil dari apa yang kita diskusikan hari ini dan perlu dimasifkan pertama adalah bagaimana menggunakan momentum situasi hari ini sebenarnya untuk mempercepat perlawanan rakyat nah ini yang sebenarnya kalau dikatakan sama Bung Amin adalah bagaimana kita hari ini bisa mengelola perlawanan rakyat untuk mendorong adanya satu perubahan politik yang ada di Indonesia yang tentu ini dengan syarat untuk bagaimana ruang-ruang demokrasi rakyat juga bisa terbuka secara baik yang kedua yang juga sangat penting yang perlu kita lakukan hari ini adalah bahwa penting masyarakat merebut kembali sumber-sumber ekonominya ke tangan mereka ini menjadi syarat utamanya jika kita bersepakat pada hari ini bahwa tidak ada kata lain bagi rakyat hari ini adalah untuk membangun rantai pasok produksinya sendiri artinya menghilangkan segala ketergantungan dari apa namanya kegiatan ekonomi eksternal maupun ketergantungan kita kepada negara yang terakhir sebenarnya yang tidak kalah pentingnya bahwa situasi hari ini juga tidak hanya dirasakan oleh kita yang ada di Indonesia tapi juga teman-teman di luar Indonesia baik pada level regional maupun internasional akan sangat menjadi apa namanya baik sekali jika diskusi kita pada hari ini juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan solidaritas rakyat yang ada di level internasional misalkan kalau saya juga bisa share misalkan hari ini IGJ juga aktif berdiskusi dengan beberapa teman-teman di level internasional misalkan bagaimana teman-teman gerakan rakyat internasional sedang melakukan analisis mengenai ataupun membayangkan bagaimana dunia pasca covid hari ini artinya menjadi penting kita untuk mewarnai gerakan internasional dengan inisiatif-inisiatif yang muncul dari masyarakat Indonesia atau gerakan rakyat Indonesia termasuk misalkan kami juga sedang mendalami beberapa analisis soal perubahan dunia ke depan pasca covid khususnya terkait dengan adaptasi kapitalisme ke depan ini juga masih menjadi pertanyaan di tengah pertarungan antara Amerika dengan China hari ini masih berlangsung bahwa ada keyakinan bahwa siapa yang lebih cepat mengalami pemulihan dari covid-19 maka dia bisa menjadi pemenang dalam pertarungan ekonomi global hari ini tapi ini juga masih menjadi satu bagian dari analisis kami salah satunya juga bagaimana teknologi digital ini akan mampu mengubah wajah globalisasi ke depan karena kalau kita melihat omnibus selalu sendiri sebenarnya tidak lepas dari apa namanya dari apa yang terjadi atas pergeseran tren globalisasi hari ini pertarungan ekonomi global hari ini yang apa namanya bagaimana ke depan teknologi digital akan menjadi salah satu ruang bagi apa namanya sumber-sumber pertumbuhan akumulasi baru artinya baik dari sisi isu jasa atau services ada pendidikan yang sekarang ini menjadi peluang ke depan dari COVID-19 ini menjadi peluang untuk ke depan menjadi sumber-sumber eksploitasi lebih besar karena sudah mulai banyak pendidikan via online dan lain sebagainya yang ini menarik banyak pihak untuk menjadi sumber-sumber akumulasi kapital baru termasuk ruang-ruang apa namanya akumulasi kapital melalui metode digital dan lain sebagainya ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan model rantai produksi global khususnya di sektor manufaktur industri dengan pengurangan banyak tenaga kerja di industri hari ini juga kecenderungan pemerintah juga bagaimana pada akhirnya memilih pilihan untuk tidak bisa melepaskan Indonesia terhadap kebutuhan atas adaptasi ke arah industri 4.0 atau teknologi digital ke depan nah saya mau mengajak teman-teman nantinya ke depan karena IGJ juga nanti akan ada diskusi dengan beberapa teman-teman ahli misalkan ekonom dan lain sebagainya untuk mendalami analisis ini mudah-mudahan teman-teman bisa terlibat termasuk tadi yang saya ingin ajak adalah bagaimana cerita ataupun situasi yang kita diskusikan hari ini bisa kita kontribusikan terhadap pembangunan solidaritas rakyat di level internasional saya pikir itu satu sisi termasuk bagaimana kita mendiskusikan membangun rantai pasok langsung dari produksi rakyat ini bisa menjadi salah satu gagasan yang terus kita apa namanya perkuat ke depannya baik saya pikir sementara ini yang menjadi satu kesimpulan kita sambil bagaimana kita mengelola perlawanan rakyat ke depan memperkuat perlawanan rakyat ke depan apa namanya mudah-mudahan setelah medan saya pikir IGJ akan terus melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di kota kabupaten provinsi di luar Jakarta gitu untuk mengangkat suara-suara perlawanan yang ada di daerah-daerah tersebut dan bagaimana membangun satu solidaritas gerakan rakyat dalam menghadapi krisis multidimensi ini saya pikir itu yang menjadi penutup saya pada sore hari ini diskusi kita sangat berjalan sangat produktif dan mudah-mudahan untuk ke depannya kita bisa bertemu lagi dalam beberapa diskusi online ke depannya untuk memperkuat beberapa analisis kita bersama soal krisis kapitalisme dan perubahan tren globalisasi ke depan termasuk penguatan gerakan alternatif rakyat dan begitu kira-kira atas kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya kami menerima kritik dan saran untuk diskusi IGJ yang ke depan dan mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah registrasi mungkin nanti melalui itu juga kami bisa mengirimkan informasi-informasi yang kami miliki di IGJ termasuk hasil dari diskusi yang kita lakukan pada siang hingga sore hari ini begitu kira-kira untuk itu saya sudahi diskusi pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya kepada seluruh narasumber kita dan kepada seluruh peserta kita pada sore hari ini dan selamat berbuka puasa karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa bagi teman-teman yang apa namanya misalkan tadi dari Mas dari Bung Alina Fia atau dari Bung Martin ataupun dari Bung Amin yang punya beberapa materi yang ingin dibagi juga kepada peserta mohon untuk bisa dikirimkan kepada IGJ supaya kita bisa mengirimkan kepada seluruh peserta kita pada sore hari ini begitu kira-kira teman-teman terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akan mulai dengan kelas aku akan berjaki dulu dan kalian bisa berjaki dulu Terima kasih telah menonton